Dua dunia kecil melayang di galaksi, penghalang dunia telah diperbaiki, dan sejumlah besar ahli berpatroli di penghalang tersebut. Tanpa disadari, beberapa tahun telah berlalu. Di langit dunia hutan, Suzen Hua dan Zhu Huang menyembunyikan aura mereka di langit, di bawahnya ada penghalang. Kesengsaraan surgawi perlahan mendekat. Di dalam penghalang, Su Huang sedang duduk bersila, tubuhnya memancarkan aura kesusahan yang samar. Dalam beberapa tahun terakhir, saya menggunakan klon tanpa batas di inti dua dunia untuk menyerap asal-usul dunia dan menyatu dengan dua dunia. Tetapi karena saya mengendalikan sejumlah besar klon tanpa batas, saya tidak dapat berkonsentrasi dan budidaya saya hampir stagnan. Untungnya, saya hanya menyatu dengan beberapa klon tanpa batas dan akan segera menerobos ke alam abadi tingkat 6. Dalam beberapa tahun terakhir, bagi Su Huang, waktu sangatlah penting. Untuk lebih dekat dengan fusi dengan zona Beichen dan dunia hutan, dia tidak segan-segan menggunakan ribuan klon tanpa batas untuk memasuki inti dan inti dari dua dunia kecil, mengorbankan darah kedua dunia tersebut. Dia juga merilis beberapa klon tanpa batas, membina beberapa ahli dengan potensi bagus, dan merekrut beberapa ahli. Karena itu, mengendalikan sejumlah besar klon tanpa batas membuatnya sulit untuk mengembangkan qigong atau kemampuan ilahi apapun dalam beberapa tahun terakhir. Untungnya, di antara ribuan klon tanpa batas, beberapa di antaranya menyerap kekuatan luar biasa dari dua dunia. Selain itu, Su Fang terus-menerus melahap buah-buahan abadi, kekuatan yin dan yang di tubuhnya berkembang sendiri, sehingga dia dapat bersiap menghadapi kesengsaraan lagi. Penyu abadi juga dengan cepat muncul dari item dao. Anda ingin menggunakan kesengsaraan surgawi untuk membersihkan benda ini lagi? Begitu muncul, ia melihat pecahan dunia mengambang di tangan Su Fang, bunga batu teratai emas, seolah tahu apa yang akan dilakukan Su Fang selanjutnya. Gunakan kesengsaraan surgawi untuk menyerang tubuh dan membersihkan pecahan dunia. Setelah beberapa saat, kesengsaraan surgawi sudah melonjak di langit, membentuk langit setinggi puluhan ribu meter, seperti awan hitam, yang akan membawa badai ke dunia hutan. Dengan dua ahli yang melindunginya, Su Fang dapat melewati kesengsaraan dan membersihkan pecahan dunia tanpa khawatir. Saya akan mencoba lagi kali ini, jika kesengsaraan surgawi tidak dapat membersihkan bunga batu teratai emas, saya akan memasuki cermin kuno dan menanyakan metode budidaya kepada senior misterius. Matanya menatap tajam kepecahan dunia. Dia tidak percaya bahwa orang yang hidup tidak dapat berbuat apa-apa dengan sepotong pun, orang yang hidup tidak dapat tercekik oleh air kencing. Membelanjakan. Dalam waktu kurang dari satu jam, kesengsaraan surgawi yang pertama tiba, disertai dengan kilat surgawi yang bergulung-gulung dan api bumi yang berkobar. Meraih grit kloprin, dia dengan paksa memisahkan kesengsaraan surgawi menjadi dua bagian. Salah satu bagian dari kesengsaraan surgawi bergulir menuju mulut besar kura-kura abadi di bawah gulungan ular naga, sedangkan sisa kesengsaraan surgawi dihancurkan oleh Su Fang. Langsung, dia membungkus bunga batu teratai emas dengan esensi darah dan ki sejatinya. Kemudian, dia membuat gerakan menggenggam dengan tangan kanannya, dan kekuatan isap yang tak terlukiskan muncul, menyedot kesengsaraan ke telapak tangannya. Sampai jumpa! Zzzzzz! Saat kesengsaraan surgawi bersentuhan dengan telapak tangan, itu hampir merobek telapak tangan tersebut. Untungnya, ini adalah tubuh fisik kesempurnaan luar biasa yang telah menyatu dengan tubuh sejati teratai hitam. Jika tidak, seorang kultifator biasa akan hancur berkeping-keping. Meskipun telapak tangannya mampu menahan kesengsaraan surgawi, ketika kesengsaraan surgawi memasuki tubuhnya dan memasuki meridian dan tulangnya, hal itu menimbulkan dampak yang merusak. Itu seperti metode pembersihan sum-sum, menyebar dari telapak tangan ke seluruh tubuhnya. Aura yang dilepaskan dari tubuhnya adalah aura kesengsaraan gelombang kejut. Tidak ada kis sejati. Kulit Sufang berlumuran darah. Lukanya tampak seperti pembulu darah, membuatnya tampak seperti ulat sutra berwarna darah. Po-po. Dalam waktu kurang dari tiga napas, Sufang seperti bola manusia yang membengkak. Tiba-tiba, telapak tangannya memuntahkan dua aliran kekuatan kesengsaraan berwarna darah, mengenai bunga batu terata emas. Pada saat ini, kulit Sufang mengeluarkan darah, dan bahkan matanya dipenuhi aura darah yang menakutkan. Untuk menyempurnakan fragmen dunia, dia rela mengorbankan segalanya. Setelah setengah jam, tahap kedua kesengsaraan surgawi juga datang. Dia masih dengan paksa menyapu setengah dari kekuatannya ke arah kura-kura abadi. Separuh sisanya menghancurkan sebagian kekuatan, dan kemudian menyerap sebagian ke telapak tangannya. Pada saat ini, tangan kanannya sedang menghadapi kesengsaraan surgawi. Kekuatan kesengsaraan surgawi masuk melalui tangan kanannya, sementara tangan kirinya masih melepaskan kekuatan kesengsaraan surgawi yang lemah untuk menyempurnakan fragmen dunia. Segera, kekuatan kesengsaraan surgawi yang berwarna darah menjadi ganas, dan menghantam fragmen dunia lagi. Penyempurnaan fragmen dunia berlanjut seperti ini. Kekuatan kesengsaraan surgawi, yang mengandung esensi Sufang, terus menerus mencuci sung-sungnya. Di bawah kesengsaraan surgawi tahap kedua, banyak darah telah keluar dari tubuh Sufang. Dia mengertakan gigi dan bertahan sampai tahap ketiga, keempat, dan kelima kesengsaraan surgawi datang. Dia hampir tidak manusiawi, seolah-olah dia iblis, karena Sufang seperti pria berkulit dan berdarah. Pada akhirnya, tahap ke-6 kesengsaraan surgawi datang, dan 6 kesengsaraan besar sebagian besar adalah petir surgawi. Petir surgawi menyala, dan juga mengeluarkan aura mengepul. Itu sangat kuat sehingga Sufang harus menggunakan seluruh kekuatannya. Dia meraih dengan tangan kanannya, dan cetakan cakar yang besar meraih salah satu kesengsaraan surgawi menuju kura-kura abadi. Empat kesengsaraan surgawi lainnya hancur satu persatu saat cetakan cakarnya melayang di udara dan terbunuh. Hanya yang terakhir yang tersisa. Kali ini, Sufang tidak melemahkan keseluruhan kekuatannya. Dia langsung melepaskan cetakan cakarnya dan mengendalikan seluruh kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi ini bahkan lebih kuat daripada kesengsaraan surgawi tahap pertama. Sufang tidak melepaskan sebagian dari kekuatannya. Di udara, petir surgawi dikompres menjadi garis tipis kekuatan kesengsaraan surgawi, dan dengan suara mendesis, itu mengenai telapak tangan dengan momentum yang dahsyat. Dengan keras, garis tipis kekuatan kesengsaraan surgawi menghancurkan telapak tangan kanan Sufang, meninggalkan lubang berdarah seukuran buah kenari. Untungnya, Sufang mengangkat tubuh fisiknya yang sempurna hingga ekstrim, dan lengan yang menahan kesengsaraan surgawi terus dihancurkan. Kemudian, dia membungkus pembuluh darah tubuh asli teratai hitam di sekitar meridian di bawah lengan untuk melindungi meridian. Kekuatan kesengsaraan surgawi mengikuti meridian yang dilindungi dan memasuki tubuh Sufang, hampir menghancurkan meridian tersebut. Akibatnya, seluruh lengan kanannya hilang. Setelah mengendalikan kekuatan kesengsaraan surgawi, meskipun meridiannya tidak hancur, mereka sepenuhnya terkoyak oleh kekuatan kesengsaraan surgawi. Untungnya, kekuatan kesengsaraan surgawi secara paksa dilucuti dan dituangkan ke meridian lain dari tubuh fisik. Dengan cara ini, kesengsaraan surgawi perlahan-lahan ditekan di dalam tubuh. Akhirnya, setelah kesengsaraan surgawi menutupi seluruh tubuh, ia langsung dipaksa keluar oleh Sufang dari lengan kirinya. Itu mengenai fragment dunia berulang kali. Ketika kekuatan kesengsaraan surgawi memurnikan tubuh, Sufang menambahkan kekuatannya sendiri ke dalam kekuatan kesengsaraan surgawi. Sederhananya, kekuatan kesengsaraan surgawi bergabung dengan kekuatan Sufang. Menggunakannya untuk menyerang fragment dunia sama dengan menggunakan kekuatan Sufang untuk memurnikan harta karun yang tiada taranya. Dia terlalu berani. Untuk ini, Sufang membayar harga yang tidak terbayangkan. Kesembilan lapisan meridian di tubuhnya berada di ambang kehancuran. Jika bukan karena tubuh terate hitamnya yang sempurna, meridiannya akan hancur, dan tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Di antara para kultifator di dunia, siapa yang berani melawan kesengsaraan surgawi dengan tubuh fisik mereka? Kecuali jika itu adalah para penggarap kuno dengan tubuh fisik. Bahkan goblin besar seperti yang mulia iblis penusuk langit tidak akan berani melakukannya. Kura-kura abadi adalah pengecualian, dan Sufang kebetulan adalah eksistensi yang istimewa. Sekitar dua jam kemudian, kekuatan kesengsaraan surgawi perlahan menghilang dari telapak tangan kiri. Yang tersisa hanyalah telapak tangan kanan Sufang, yang memiliki lubang berdarah, dan fragment dunia, bunga batu terate emas, yang melayang diki dan darah kesengsaraan surgawi. Kura-kura abadi berada di samping, tubuhnya masih mengeluarkan asap hijau. Namun, beberapa pola emas misterius terlepas dari cangkangnya. Dia bertanya-tanya kekuatan apa yang dimiliki monster tua ini. Kesengsaraan surgawi berangsur-angsur menghilang, dan lubang berdarah di tangan kanannya pulih lebih cepat dari sebelumnya. Untungnya, tubuh fisiknya sedang mengalami metamorfosis, dan dia telah melangkah dari alam abadi tingkat 5 ke alam abadi tingkat 6. Seluruh tubuhnya mulai merasakan gelombang benturan dan kehancuran. Sufang tidak lagi peduli dengan fragment dunia. Yang paling penting adalah membiarkan tubuh fisiknya berhasil bermetamorfosis ke alam abadi tingkat 6. Untuk ini, dia mulai makan beberapa buah surgawi. Adapun darah surgawi di tubuhnya, sangat jarang. Esensi darah surgawi yang dapat digunakan olehnya mungkin akan habis seluruhnya dalam beberapa tahun. Masih ada beberapa sumber daya yang tersisa dari dunia besar, tapi dia tidak bisa memperbaikinya. Saat ini, dia hanya bisa menyerap energi spiritual surgawi dari potperi alam semesta kecil dan buah surgawi yang dia peroleh dari gerbang Sianza. Meskipun buah surgawi tidak banyak, itu cukup untuk dia budidayakan untuk sementara waktu. Setelah saya mendapatkan harta karun seperti gerbang Sianza, berapa banyak sumber daya dari dunia besar dan berapa banyak benda langit yang terbelenggu yang dapat saya gunakan. Bayangan gerbang Sianza masih melekat di hatinya. Saya yakin tidak ada seorang pun yang mau melewatkan harta karun yang tiada taranya. Setengah hari berlalu, metamorfosis tubuh fisiknya berangsur-angsur berakhir, dan dia sekarang berada di alam abadi tingkat 6. Aura yang dilepaskan dari tubuhnya, ramuan emas asal di tubuhnya, dan bukaan ilahi secara kasar menunjukkan keadaan tingkat 6. Aura yang sesuai akan muncul di alam manapun, dan mungkin sangat mudah untuk membedakan tingkat kultivasi spesifik seorang praktisi. Menatap tubuh fisiknya yang baru dan tangan kanannya yang telah pulih, dia merasa dunia menjadi dua kali lipat. Tidak, itu adalah tubuh fisiknya, kekuatan, bukaan ilahi, dan bayi yang yang telah meningkat secara keseluruhan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dilihat dan dirasakannya telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Doppelganger tanpa batas, ayo! Dia duduk bersila untuk waktu yang lama. Ketika auranya tenang, puluhan ribu doppelganger tanpa batas tiba-tiba terbang. Ini adalah puluhan ribu doppelganger tanpa batas yang dia kubur di inti dua dunia besar. Setiap doppelganger telah menyerap asal-usul dua dunia besar dalam jumlah besar. Suara mendesing. Satu demi satu doppelganger digabungkan dengan tubuh asli Sufang. Aura yang dikeluarkan oleh doppelganger yang digabungkan bukan lagi truki, tetapi inti dari dunia besar. Puluhan ribu doppelganger tanpa batas pasti telah menyerap esensi dari dua dunia besar hingga tingkat yang mencengangkan. Namun inti dari dunia besar bukanlah kisejati. Jika itu adalah truki, Sufang akan mulai menerobos lagi dan lagi setelah puluhan ribu doppelganger tanpa batas digabungkan dengan tubuhnya. Setelah esensi dunia menyatu, ia mulai diserap oleh galaksi-galaksi di 10 meridian yang dan mulai menetap, membuat galaksi-galaksi di meridian yang menjadi lebih dalam. Setelah menggabungkan semua doppelganger tanpa batas, Sufang telah mempersingkat waktunya hingga 100 tahun. Kekuatannya berangsur-angsur kembali normal. Sufang memadatkan puluhan ribu doppelganger tanpa batas lagi. Kali ini, dia tidak menggunakan teknik keturunan dewa, tetapi membiarkan mereka perlahan-lahan menyerap kekuatan dunia besar sendirian di kedalaman dua dunia besar. Dia menyerap kura-kura abadi ke dalam ruang artefak Dao dan segera terbang keluar dari dunia wutan bersama Suhuang dan Suzenhua. Tiba-tiba, tidak kurang dari 300 ribu ahli melayang di galaksi di atas dua dunia besar. Di antara mereka, ada ribuan ahli yang dibawa oleh Sufang. Yang lainnya adalah wajah-wajah asing, dan beberapa di antaranya adalah ahli yang telah direkrut sebelumnya. Faktanya, mereka semua adalah ahli yang direkrut Sufang dari dua dunia besar. Qin Yuanhou, Raja Suci Guangzhou, Anda telah bergabung dengan dua artefak Dao dan dapat menggunakan kekuatan armor Kaisar Kilin dan Pedang Ilahi Hijau. Saya akan membawa beberapa ahli bersama saya, dan beberapa ribu sisanya akan berada di bawah kendali Anda. Kendali, mereka akan bertanggung jawab menjaga zona Bechen dan dunia wutan. Siapapun yang berani memberontak akan dibunuh tanpa ampun. Kedua ahli tak tertandingi itu datang ke depan Sufang, dan Sufang segera memerintahkan, saya telah mencapai kesepakatan dengan penguasa alam dunia kabut spiritual dan penguasa kesuburan. Dia diam-diam akan membantu saya menjaga dua dunia besar, jadi kalian berdua bisa tinggal di sini tanpa khawatir. Qin Yuanhou dan Raja Suci Guangzhou, dua ahli tak tertandingi yang telah bergabung dengan artefak Dao, membungkuk di udara dan memimpin beberapa ahli ke zona Bechen dan dunia wutan. Anda bersedia bekerja untuk saya. Saya jamin bahwa saya akan membuat dunia besar lebih besar. Semua orang akan memasuki artefak Dao saya. Dia melambaikan tangannya. Artefak Dao bergabung dengan kekuatan dunia besar dan menyedot 300 ribu ahli ke dalam artefak Dao. Pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang tersisa. Sufang dan Bai Ling melintasi langit dan pergi ke dunia Renhuang di kedalaman galaksi. 822. Di galaksi tempat dunia dewa primordial dan dunia primordial abadi berada. Sufang dan Bai Ling berteleportasi tanpa henti. Setelah melewati dunia primordial abadi, mereka melihat dunia dewa primordial mengambang di galaksi. Dia menyembunyikan auranya karena dia khawatir sendirian. Pangeran Sui. Orang ini telah lama berjanji setia kepada Kaisar Besar Biduk. Kembali ke dunia Zuotian, Sufang telah memotong lengan kirinya. Jika dia ingin meninggalkan dunia Zuotian, kemungkinan besar dia akan pergi ke dunia dewa purba. Jika dia benar-benar datang ke sini, Pangeran Sui pasti akan mengibaskan ekornya dan memohon belas kasihan Kaisar Biduk. Dia juga akan menggunakan kekuatan Kekaisaran Senyuan untuk mencarinya kemana-mana. Mereka diam-diam tiba di galaksi debu tempat dunia Kaisar Manusia dulu berada. Sejumlah besar meteorit telah dibersihkan, dan terdapat banyak terowongan fusi. Sufang dan Bai Ling menoleh dan melihat sejumlah besar pasukan dari dunia dewa primordial, serta beberapa ahli dari dunia primordial abadi dan dunia Dei Chi. Mungkin ada puluhan tentara dan ahli yang ditempatkan di sini. Saya harus menghancurkan dunia dewa primordial dan dunia primordial abadi dalam waktu sesingkat mungkin. Jika tidak, begitu Pangeran Sui mengetahui bahwa saya telah mengambil ahli dunia wutan dan zona Beichen, dia akan memberitahu ke Kaisaran Senyuan. Dia akan melakukannya pasti mengirim ahli untuk menangani dua dunia kecil. Melihat banyaknya pasukan dan kemudian dunia dewa purba di belakangnya, hati Sufang segera terasa seperti batu besar menekannya, membuatnya sulit bernapas. Situasi masih belum berpihak padanya. Itu hampir seluruhnya berada di pihak dunia dewa purba. Aku harus memikirkan cara agar Pangeran Sui dan Kaisar Biduk Besar mengetahui bahwa aku telah muncul di galaksi ini. Dengan cara ini, Pangeran Sui tidak perlu mencariku ke seluruh dunia. Dia juga tidak akan tahu apa yang sedang terjadi. Terjadi di dunia wutan dan zona Beichen dalam waktu singkat. Dalam waktu singkat ini, banyak gambaran terlintas di benak Sufang. Dia segera menenangkan diri dan terus melintasi galaksi debu bersama Bailing. Setengah hari kemudian, dunia Renhuang bergerak perlahan di kedalaman galaksi nebula. Sufang baru saja melepaskan auranya untuk menghubungi Raja Bulu Hijau, Li Zhe Ching, dan penguasa Lima Racun. Tetapi dengan persepsi kesempurnaannya yang luar biasa, dia menemukan bahwa beberapa ahli dari Kekaisaran Senyuan sedang mencari di nebula ini. Ini karena banyak tanda yang tertanam di nebula tersebut. Ini adalah koordinat yang ditinggalkan oleh para ahli Kekaisaran Senyuan agar tidak tersesat di nebula. Mereka sangat cepat. Mereka bahkan menemukan tempat ini. Bukankah itu berarti kita dapat ditemukan kapan saja? Untungnya, para kultifator biasa, bahkan mereka yang berada di alam surgawi terbang, tidak akan mampu beradaptasi dengan belenggu tersebut. Dari galaksi nebula. Dia tidak menyangka akan menemukan begitu banyak koordinat di sini. Awalnya, dia ingin menghancurkan koordinat dan membuat para ahli Kekaisaran Senyuan tersesat. Namun setelah dipikir-pikir, dia menyadari bahwa ini tidak akan berhasil. Para ahli tersebut tidak akan mati dalam waktu singkat jika tersesat di galaksi ini. Jika mereka secara tidak sengaja bertemu dengan seorang ahli alam Renhuang, mereka masih bisa mengirim pesan ke Kekaisaran Senyuan. Nak, kamu akhirnya kembali. Setelah puluhan napas, Su Fang dan Bai Ling mulai terbang perlahan di nebula. Itu adalah suara penguasa lima racun. Li Zhe Ching dan Green Feather King juga terus menyampaikan pemikiran mereka. Setelah beberapa patah kata, ketiganya mengetahui bahwa Su Fang telah membawa 300 ribu ahli alam surgawi terbang. Mereka semua kaget. Dengan kekuatan sebesar itu, mereka mulai mendekati Kekaisaran Senyuan. Pada saat yang sama, penguasa lima racun juga memberitahu Su Fang tentang situasi umum para dewa yang turun dari dunia Dewa Primordial dan alam primordial abadi. Su Fang tidak terlalu terkejut karena mereka turun dari alam bawah. Namun empat dewa yang turun dari dua dunia besar pasti mengejutkan Su Fang. Dia bisa menangani satu dewa, tapi empat dewa. Seberapa kuat keempat dewa, bahkan jika Su Fang dan para ahli di bawah komandonya memiliki banyak artefak dao yang dapat mereka gunakan, mustahil untuk melawan empat dewa pada saat yang bersamaan. Dengan fondasinya saat ini, dia masih yakin bahwa dia bisa menghadapi dua dewa. Saat ini, dia menarik nafas dalam-dalam. Dia berpikir bahwa dia bisa menghadapi dua dunia besar dengan cepat. Dia tidak menyangka bahwa empat dewa akan turun ke alam rendah. Bagaimana dia bisa menghadapinya? Bailing yang berada di sampingnya tiba-tiba berkata, sepertinya ada aura dewa. Su Fang tenggelam dalam pikirannya dan tidak melepaskan persepsinya yang luar biasa. Dia segera merasakannya, benar saja, tidak jauh dari kedalaman, memang ada cahaya abadi yang dilepaskan secara samar, namun dengan cepat menghilang. Ayo pergi dan lihat, seharusnya itu adalah makhluk abadi dari alam bawah dari dua dunia kecil yang besar. Mereka seharusnya bersembunyi dari cahaya abadi ini, tetapi Su Fang berjalan menuju Gunung Harimau, bukan ke jalan biasa. Dia dan Bailing menyembunyikan aura mereka secara ekstrim dan mengaktifkan kekuatan dunia. Mereka bersembunyi di meteorit dan perlahan melewati Nebula. Sekitar lima mil jauhnya di Nebula. Di sungai berbintang yang tak terbatas, ada lebih dari 30 ahli mengambang. Mereka semua adalah tokoh besar kekaisaran Senyuan. Di depannya memang ada seorang immortal, karena cahaya immortal terlalu berbeda di dunia kecil ini. Yang abadi sepertinya memberi perintah. Beberapa ahli terbang dan mengubur koordinatnya tidak jauh. The Immortal memimpin para ahli itu dan perlahan melangkah lebih dalam. Bailing berkata, mereka mencari dunia kedaulatan manusia. Mereka menyusup ke Nebula sedikit demi sedikit. Saudaraku, aku khawatir jika ini terus berlanjut, mereka pada akhirnya akan menemukan dunia kedaulatan manusia. Yang abadi secara pribadi sedang bergerak. Saya pikir akan memakan waktu kurang dari beberapa dekade untuk menemukan dunia kedaulatan manusia. Untuk mengetahui siapa dewa abadi ini, Su Fang dan Bailing mendekat lagi. Baru setelah Su Fang melihat penampakan jelas sang abadi, dia memadatkan penampakan sang abadi dengan pola sejati. Dewa abadi ini adalah dewa abadi dari alam bawah kekaisaran Senyuan. Dia bukanlah Sin Dao Tian, karena dia tidak memiliki aura teknik Dao tanpa batas. Dia berusia empat puluhan, mengenakan sepatu bot emas dan jubah putih. Dia memiliki liontin giok di pinggangnya. Dengan penglihatan Su Fang yang sempurna, dia bisa melihat kata-kata, Kaisar Utara, terukir di liontin giok. Orang ini jelas merupakan orang penting di dunia dewa primordial di masa lalu. Kaisar Kinya terlalu mendominasi. Jika dia menggunakan kitab suci asal-usul Kaisar Suci, kekuatannya akan menghancurkan bumi. Setelah mengendalikan angka ini, keduanya secara bertahap mundur. Mereka kemudian melepaskan niat mereka dan mengirimkan sosok imortal ini ke sungai berbintang yang jauh. Sekitar satu jam kemudian, tiga niat muncul pada saat bersamaan. Mereka adalah penguasa lima racun, Raja Bulu Hijau, dan Li Zhe Ching. Penguasa lima racun berbicara lebih dulu. Saya memiliki sedikit kesan tentang orang ini. Dia adalah seorang dewa dari Kekaisaran Senyuan yang naik 20 ribu tahun yang lalu. Namanya adalah Kaisar Jingbei. Li Zhe Ching berkata, Nak, bukankah kamu memiliki ahli Suzen Hua di bawah komandomu? Dia dulunya adalah putra mahkota, jadi dia harus tahu lebih banyak tentang orang ini. Dalam sekejap mata, Suzen Hua muncul di samping Sufang. Ketika dia melihat sosok dewa, dia berseru kaget, orang ini memang Kaisar Jingbei yang naik tahta bertahun-tahun yang lalu. Dia adalah Raja yang menjaga wilayah utara Kekaisaran Senyuan. Dia juga Kaisar Agung-Kaisar Agung sebelumnya. Diper yang pernah berinteraksi dengan guru. Kaisar Agung Diper dapat dianggap sebagai penerusnya sebagai Raja Generasi Ketiga. Sufang terkejut. Kaisar Jingbei, kebetulan sekali. Dia punya hubungan keluarga dengan Kaisar Besar Biduk. Suzen Hua membungku, sangat khawatir. Kaisar Biduk Agung memanggilnya leluhur tua. Bahkan Kaisar Kekaisaran Senyuan saat ini harus berlutut di hadapannya. Tuan, orang ini telah naik 20 ribu tahun yang lalu. Kekuatannya jelas bukan sesuatu yang dapat ditangani oleh para ahli alam fana. Jangan khawatir, kamu kembali dulu. Sambil berpikir, Suzen Hua menghilang ke dalam dao artifak pas. Li Zhe Ching berkata dalam hati, Kaisar Jingbei, seorang imortal. Nak, sebaiknya kau hindari orang ini terlebih dahulu dan kembali ke dunia kedaulatan manusia. Kita bisa mendiskusikan tindakan pencegahannya secara perlahan. Pemikiran ketiga ahli itu sama. Mereka ingin Su Fang segera pergi. Tapi saat ini, Su Fang tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Dia juga melihat ke dalam nebula, ke arah Kaisar Jingbei abadi. Dia melepaskan pikirannya untuk berkomunikasi dengan ketiga ahli tersebut. Empat dewa besar turun ke alam fana. Bukankah ini kesempatan bagus? Kesempatan bagus. Ketiga ahli itu tidak dapat memahaminya. Jika keempat ahli ingin berurusan dengan kita, dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak bisa melawan mereka secara langsung. Tetapi jika empat dewa besar dipisahkan satu per satu, kita dapat membunuh mereka secara bertahap. Bukankah lebih mudah? Sebelumnya, di zona Beichen, kami membunuh seorang abadi. Membunuh Kaisar Jingbei ini tidaklah sulit. Dalam hal itu, kami terlalu berhati-hati. Kami lupa tentang ini. Nak, kamu benar. Jika kita bersikeras menunggu dan melawan empat dewa besar, aku khawatir tidak peduli seberapa kuat kita. Kita tidak memiliki harta mutlak untuk menghadapi empat dewa besar sekaligus. Di sisi lain-di sisi lain, dunia dewa purba dan dunia purba abadi masih memiliki banyak ahli. Peluang kita untuk menang tidaklah tinggi. Tapi jika kita membunuh dewa satu per satu, bukankah kita bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan? Pada akhirnya, penguasa lima racun setuju. Dia juga memahami pikiran Su Fang. Li Zheqing tidak sabar menunggu. Kalau begitu ayo pergi. Tidak perlu merepotkan ketiga senior. Kakak Bai dan aku bisa menghadapi orang ini dengan mudah. Dia berada di tempat terbuka, dan aku dalam kegelapan. Kali ini, aku bisa memasang jebakan untuknya. Dunia kedaulatan manusia membutuhkan ketiga senior itu. Tunggu saja kabar baikku. Su Fang dengan tegas menarik kembali pikirannya. Bai Ling tersenyum dan berkata, Hei, kali ini kita akan membunuh orang ini lagi. Jika kita bisa membunuhnya, maka bunuhlah dia. Yang terbaik adalah jika kita bisa menekannya hidup-hidup. Jika kita tidak bisa, maka kita akan membunuhnya. Tapi aku membutuhkan mayatnya. Ada banyak ahli sekarang, tapi kita kekurangan sumber daya abadi. Saya mengerti apa yang Anda pikirkan. Inilah rencananya. Su Fang dan Bai Ling perlahan terbang keluar dan mulai berdiskusi bagaimana menghadapi Kaisar Jingbei. Tidak lama kemudian, Su Fang dan Bai Ling berpisah di langit pada waktu yang bersamaan. Su Fang pergi ke nebula lain di kedalaman sisi lain. Dia segera melepaskan empat goblin besar, yang mulia iblis surgawi, Kaisar Vermilion, Naga Bumi Sembilan Bagian, dan Goblin Wuling. Keempat Big Goblin membungku, menguasai. Selanjutnya, kita akan membunuh seorang imortal. Dia adalah seorang imortal yang kuat dari dunia Dewa Purba. Keuntungan kita adalah kita memiliki lebih banyak orang. Terlebih lagi, kita berada dalam kegelapan, sementara dia berada di tempat terbuka. Kalian berempat harus mempersiapkan kekuatan artefak Dao. Jika waktunya tiba, seranglah Dewa Abadi ini secara diam-diam. Dia segera memberi perintah kepada keempat Big Goblin. Dia juga menggunakan banyak rune yang diciptakan oleh teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan menanamkannya di nebula. Dia membiarkan rune menunggu dengan tenang. Kemudian, keempat goblin besar bersembunyi di batas rune yang melepaskan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Dengan cara ini, akan sulit bagi yang abadi untuk merasakan aura empat goblin besar di galaksi nebula. Setelah melakukan semua ini, Sufang terbang jauh dan sedikit melepaskan esensi dunia Kaisar Fana. Menjauh. Di bawah nebula, di dalam batas, Dewa dari Kekaisaran Senyuan, Kaisar Jingbei, masih memimpin para ahli untuk mencari keberadaan dunia Kaisar Fana di dalam nebula. Tiba-tiba, Kaisar Jingbei merasakan suatu reaksi. Aura dunia Kaisar Fana, bukan, itu adalah aura yang mengandung esensi dunia Kaisar Fana. Semuanya, ikuti aku. Kaisar Jingbei memang seorang yang abadi. Dia segera merasakan aura dunia Kaisar Fana yang dilepaskan Sufang. Itu sangat lemah, tapi yang abadi masih bisa merasakannya. Dengan puluhan raksasa alam surgawi terbang, Kaisar Jingbei mengendalikan kekuatannya dan terbang melintasi galaksi, melewati nebula. He he, Dewa ini jatuh ke dalam perangkap. Dia mengabaikan para penggarap dari dunia kecil. Ini adalah kelemahan fatalnya. Sosok putih dengan aura kacau dengan cepat mengejarnya dari dalam. Itu adalah Bai Ling. Dengan bakatnya, dia secara akurat mengikuti lusinan prajurit kuat beberapa mil di belakang nebula. Di galaksi di kedalaman nebula, Sufang sedang duduk bersila di perbatasan. Dia sepertinya sedang beristirahat, tapi sebenarnya dia sedang menunggu Kaisar Jingbei. Sampai, dia melepaskan auranya dengan panik. Dengan ekspresi ngeri, dia mengabaikan batas itu dan berbalik, terbang keluar dari batas dan menuju kedalaman nebula. Us, gelombang. Sejumlah besar imortal aura ditekan. Dia baru saja muncul di depan perbatasan yang ditinggalkan oleh Sufang. 823 Jingbei huang, dengan raksasa alam surgawi terbang yang nyaman, memandang ke perbatasan dengan sikap yang mengesankan. Ham, ini bukan dunia Kaisar Fana. Pastilah penggarap Fana yang mencuri dunia Kaisar Fana dari kekaisaran Senyuan yang memiliki dunia Kaisar Fana. Jingbei huang, yang berada jauh di atas, sangat marah. Aku tidak percaya aku bertemu denganmu di sini. Umurmu tidak akan lama lagi. Kamu ingin melarikan diri di bawah hidungku. Segera beritahu Tuhan di belakang. Aku akan pergi dan membunuh orang itu. Ya, Tuhan surgawi, lusinan master menyaksikan Jingbei huang menghilang ke dalam nebula di depan mereka. Saya ditipu. Sepasang mata spiritual, dengan senyuman bangga, segera terbang dari nebula di belakang mereka. Begitu banyak master, tetapi mereka tidak menemukan orang ini. Wus, wus gelombang. Jauh di dalam nebula. Kecepatan Raja Jingbei, yang mengenakan jubah putih dan sepasang sepatu bot emas, menjadi semakin menakutkan. Kecepatannya lebih dari sekadar teleportasi. Perlahan-lahan, dia bergerak melewati awan berbintang dengan belenggu yang menakjubkan. Jingbei huang melepaskan akal sehatnya, dan matanya tampak mampu melihat menembus nebula. Kamu memiliki aura dunia kaisar fana. Kamu tidak bisa melarikan diri. Di depan mereka, Sufang juga menggunakan teleportasi untuk melihat ke belakang lalu ke depan. Bukan karena Jingbei huang itu bodoh, tapi dia adalah seorang abadi. Bagaimana dia bisa tahu bahwa ada seorang kultifator fana di dunia kecil yang bisa mengambil nyawanya? Dia menyeringai dan mempercepat sedikit. Tentu saja, dia juga mencapai batasnya. Kecepatannya lebih baik daripada kebanyakan kultifator di dunia kecil. Tapi dia masih belum secepat para dewa. Meskipun para dewa tidak bisa melampauinya, mereka akan melampauinya untuk sementara waktu. Segera, dia sampai di nebula tempat dia memasang rune teknik penyusutan kehidupan dengan panik. Tidak hanya nebula di sini, tapi juga beberapa meteorit. Rune teknik penyusutan kehidupan terkubur di dalam meteorit di sekitar nebula. Sufang terbang ke nebula ini. Benar saja, seberkas cahaya abadi mengejarnya. Dalam sekejap, Jingbei huang berada kurang dari 3 mil jauhnya dari Sufang. Tentu saja, semua ini juga ada dalam perhitungan Sufang. Dia tahu kapan dia bisa mengejar ketinggalan. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Kecepatan Jingbei Qing meningkat lagi. Seluruh tubuhnya terbakar dengan cahaya abadi yang menyilaukan. Pada saat ini, kecepatannya benar-benar Sufang. Begitu Sufang memasuki nebula, dia mengejarnya dari belakang, ratusan meter jauhnya. Simpul. Saat dia mengatupkan kedua tangannya, jimat teknik pemendekan kehidupan di sekitarnya hancur satu persatu pada saat yang bersamaan. Kekuatan teknik pemendekan kehidupan meledak di galaksi ini, secara diam-diam menyembunyikan aura nebula ini. Namun, Raja Jingbei tidak menyadarinya. Kaisar Jingbei tiba-tiba mengambil jaring cahaya abadi seperti jala dari beberapa kaki di belakang Sufang. Dia meraihnya dengan kedua tangannya dan tertawa keras, haha, kamu mau lari kemana? Ternyata orang yang merebut dunia Kaisar Fana milikku bukanlah murid Sekte Dewa Lima Racun, melainkan seorang anak laki-laki Fana. Zhu Huang. Naga Bumi Sembilan Segmen. Yang Mulia Iblis Penusuk Langit. Wuling Goblin. Melihat jaring cahaya abadi di belakangnya, dia tahu betapa kuatnya itu. Jika dia tidak menggunakan artefak Dao, dia tidak bisa menangani jaring ini sama sekali. Salah? Bahkan jika dia menggunakan artefak Dao, dia tidak dapat melawannya, karena dia tidak dapat mengaktifkan pot abadi alam semesta kecil secara ekstrim. Oleh karena itu, segel dari dunia makro dewa ini dapat langsung menutupi dirinya. Pantas saja Raja Jingbei begitu percaya diri untuk menang. Namun gelombang. Sementara Raja Jingbei tertawa bangga, dia melepaskan jaring segel untuk menutupi Zhu Fang. Alhasil, Zhu Fang pun melepaskan pikirannya saat ini. Hari demi hari gelombang. Hahuh gelombang. Dalam sekejap mata, dalam waktu kurang dari dua tarikan napas, jaring cahaya abadi dapat menutupi Zhu Fang. Kemudian, dia akan ditekan oleh cahaya abadi. Jaring cahaya abadi ini jelas merupakan dunia kecil. Dengan kekuatan Zhu Fang, bagaimana dia bisa menghadapi kekuatan ini. Dalam sekejap mata, dari belakang Raja Jingbei, tiba-tiba muncul empat sinar cahaya dari artefak Dao, dan itu berada di nebula beberapa kaki di belakangnya. Itu adalah empat artefak Dao yang melintasi langit, disertai dengan empat api iblis yang mengejutkan. Empat artefak Dao apa? Tidak heran dia adalah seorang abadi. Jika dia adalah penguasa sektor, dia akan terbunuh oleh empat artefak Dao pada jarak sejauh itu. Ki Raja Jingbei bergetar, dan dia tidak bisa lagi fokus mengendalikan jaring. Tentu saja, Zhu Fang juga akan terkena jaring pada detik berikutnya. Saat dia berbalik, dia tidak percaya. Di depannya ada empat artefak Dao, Wraith of the Demon God, Tooth of the Violent Lion, Immortal Blade of Astral Annihilation, dan Sacred Cloud Immortal Arm. Karena ngeri, dia langsung mengelak dan melepaskan pertahanannya. Dia baru saja berhasil menghindari lengan abadi awan suci, tetapi tiga artefak Dao lainnya masih mengenai pertahanannya, dan pada saat yang sama. Ledakan Gelombang Seorang Immortal juga gagal total dan ditelan oleh tiga artefak Dao. Bas Gelombang Adapun Su Fang Dia memang tertutup oleh jaring cahaya abadi. Untungnya, segel cahaya abadi ini tidak lagi berada di bawah kendali penuh Kaisar Jingbei. Ketika turun, Su Fang segera menembakkan kekuatan dahsyat dari mini Heaven and Earth Immortal God. Peng Peng Saat jaring cahaya abadi menyusut, artefak Dao melepaskan kekuatan yang kuat. Kedua kekuatan tak tertandingi itu bentrok beberapa kali sebelum Su Fang akhirnya berhasil menggunakan sterry daylight slot untuk membuat lubang di jaring segel yang telah kehilangan lebih dari setengah kekuatannya. Su Fang lalu melompat keluar. Hampir saja. Dia nyaris menghindari mencukur kepalanya. Salah satu kakinya hampir menggantung di tebing. Tinju peregangan lengan Tong Tian. Yang mulia iblis pencapai surgawi bergabung dengan lengan abadi awan suci dan berubah menjadi monyet abadi lengan ilahi. Menghadapi ledakan tiga senjata Dao, dia melepaskan serangkaian bayangan tinju senjata Dao yang mengejutkan yang menyelimuti kekuatan suci ledakan tersebut. Kita tidak bisa membiarkan dia lolos. Su Fang segera melepaskan pertahanan harta karun Daonya dan memberi perintah. Bersama dengan empat Big Goblin, mereka mengepung harta karun Nebula Dao yang meledak. Bang! Cahaya pedang dan kekuatan tinju dari Yang Mulia Monster Penusuk Langit Terbelah. Jingbei Huang, yang berlumuran darah, keluar dengan pedang abadinya. Dia memiliki dua pedang abadi, satu di tangan kirinya dan yang lainnya di tangan kanannya. Itu bukanlah dua artefak Dao, tapi artefak berkualitas tinggi yang dapat terurai. Bahkan setelah melepaskan harta Daonya, Jingbei Huang masih terluka parah. Ada dua lubang besar berdarah di dadanya. Lengan kiri dan kanannya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Di mana-mana berlumuran darah. Dia menatap keempat Big Goblin dengan gila. Seolah-olah dia tidak pernah mengira akan ada empat goblin besar di alam Fana yang memiliki artefak Dao. Pada akhirnya, pandangannya tertuju pada Su Fang. Dia sangat terkejut. Jadi itu kamu, seekor semut. Kamu sudah menyiapkan penyergapan di sini dan menyergapku. Su Fang mencibir. Kamu memang seorang imortal dari dunia bawah kekaisaran Shen Yuan. Tapi memangnya kenapa kalau aku adalah seekor semut? Kali ini, kami para semut akan mengguncang gajah sepertimu. Jingbei Huang tiba-tiba terkejut. Aku punya sedikit kesan pada wajahmu. Benar, kau lah yang menghancurkan tubuh asli penerusku, bintang biduk. Itu aku. Maka kamu harus tahu bahwa namaku Su Fang. Aku adalah seekor semut di dunia kecil ini. Jangan bicara omong kosong. Selanjutnya adalah kematianmu. Lepaskan harta daomu dan jangan beri dia kesempatan untuk bernapas. Saat ini, Su Fang menunjukkan sikap dewasanya. Dia memberi perintah. Dia dan keempat big goblin melepaskan serangan mereka pada saat yang bersamaan. Su Fang menggunakan nebula api ilusi yang ditenagai oleh harta dao miliknya, sementara empat goblin besar kembali meledakan harta dao mereka di Jingbei Huang. Hewan tercelah. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Pedang layang-layang ganda. Jingbei Huang tidak menyangka Su Fang akan menyerang lebih dulu. Melihat lima serangan itu, dia pertama kali mengaktifkan pertahanannya. Kemudian, dia melepaskan pedang gandanya dan meledakan aura pedang yang mendominasi ke segala arah. Ledakan. Ledakan. Pada saat ini, Jingbei Huang sekali lagi terguncang hingga muntah darah. Su Fang dan keempat goblin besar juga terguncang hingga mundur tiga langkah. Mereka tidak terluka, tetapi mereka menderita akibat serangan balik dari harta abadi dan dao. Untungnya, mereka semua adalah ahli yang tiada taranya. Segera, kelima ahli itu menyerang lagi. Mereka hanya memanfaatkan kelemahannya untuk mengambil nyawanya. Jimat racun. Mereka mengira mereka bisa membunuh makhluk abadi seperti ini. Jingbei Huang benar-benar berada dalam situasi di mana dia tidak bisa mundur. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Namun, dia tiba-tiba mengambil beberapa jimat abadi dan melemparkannya kemana-mana. Mundur. Gas beracun. Su Fang merasakannya secara mendalam dari jimat abadi dan dengan cepat memerintahkan keempat ahli itu. Bahkan mereka tidak bisa mengatasi racun dari dunia luar. Tepat pada waktunya untuk mendorongnya, jimat abadi itu meledak. Itu memang gas beracun yang mengerikan yang merusak kekuatan galaksi. Itu membentuk aura hitam terbakar yang menyebar ke segala arah dengan Jingbei Huang sebagai pusatnya. Setelah keempat Big Goblin mundur, mereka melancarkan serangan jarak jauh. Mereka menembakkan harta karun dao satu demi satu dan menggunakannya untuk menyerang Jingbei Huang. Jingbei Huang akhirnya mengatur nafas dan menggunakan pedang ganda miliknya. Aura pedang yang menyapu galaksi terbelah dan galaksi terguncang. Nebula di sekitarnya tersebar dan berbenturan dengan empat harta karun dao. Setelah serangkaian tabrakan, Jingbei Huang memang abadi. Meskipun dia terluka parah, dia masih mampu menahan serangan empat harta karun dao dan empat goblin besar sendirian. Yang abadi memang merupakan eksistensi yang tidak bisa ditangani oleh manusia. Jika kamu ingin mati, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Mencerahkan batu abadi dan prajurit boneka abadi. Adegan berikut menyebabkan ekspresi Sufang berubah. Jingbei Huang mengeluarkan permata dari dunia luar dan meneteskan darahnya ke sana. Di bawah perlindungan harta karun dao pedang ganda, mereka membentuk segel dunia luar. Sebanyak tujuh permata segera mengeluarkan warna darah dan cahaya abadi yang mempesona. Dalam waktu yang sangat singkat, ketujuh permata tersebut berubah menjadi tujuh patung batu berbentuk manusia. Mereka hidup dan hidup. Mereka melintasi galaksi beracun dan menyerang lima orang tersebut. Tidak, boneka-boneka ini adalah harta karun dharma dari dunia kecil. Mereka sama dengan harta karun dao. Kita tidak bisa menanganinya sama sekali. Setelah beberapa saat, melihat ketujuh boneka itu menyerang, Sufang segera mengerti apa yang sedang terjadi. Alih-alih melarikan diri bersama empat tuan, dia melepaskan pikiran ke udara. Pergilah, cincin roh leher surgawi, sayangku. Aku memperlakukanmu seperti bayi. Bayi kecil, bayi besar, bayiku. Sosok putih muncul di galaksi di atas. Itu adalah bayling, dia peri. Perhatikan bagaimana aku, peri kekacauan, membunuh makhluk abadi. Dia tersenyum dan memanggil sebentar dengan niat membunuh. Kemudian, dia menjentikan jarinya dan sebuah cincin seukuran kepalan tangan keluar dari jarinya. Saat ketujuh boneka itu menyerang, Jingbei Huang meraih pedangnya dan berteriak, terlepas dari lukanya. Haha, bocah bodoh. Aku diserang oleh empat harta dao dan memang terluka parah. Tapi kamu tidak bisa membayangkan berapa banyak metode yang dimiliki makhluk abadi. Kekuatan ilahi acak apapun dapat membuat boneka dengan kekuatan abadi. Itu cukup untuk mendominasi dunia kecil ini. Bang! Cincin itu datang dari belakang kepalanya. Tidak! Jingbei Huang, yang sedang tertawa beberapa saat yang lalu, sepertinya memiliki mata di belakang kepalanya dan melihat cincin roh leher surgawi. Ledakan! Tapi begitu cahaya abadi diaktifkan dan pedang abadi lepas dari tangannya, cincin roh leher surgawi menghantam bagian belakang kepalanya dengan cepat dan akurat. Kepala makhluk abadi dihancurkan oleh cincin roh leher surgawi. Tubuhnya miring dan dia berlutut dengan keras. Dia memegang pedang abadi di tangannya dengan erat. Melihat Jingbei Huang tanpa kepala, dia masih memiliki kesadaran. Dia secara tidak sadar tidak mau mati seperti ini. Tapi bukan berarti dia tidak ingin mati. Hidup dan matinya berada di tangan Su Fang sejak dia datang ke alam bawah. Harta karun pedang ganda Dao masih menembakkan lampu pedang yang sombong. Jangan mendekat. Hati-hati dengan makhluk abadi. Dan ada racunnya. Su Fang terbang keluar dan mengumpulkan keempat Big Goblin. Dia mengaktifkan harta Dao untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Meskipun racunnya berasal dari dunia besar, tanpa kendali Jingbei Huang, racun itu akan perlahan-lahan dimakan oleh kekuatan galaksi di galaksi. 824 Tidak hanya beracun, tapi juga beracun. Ada juga tujuh boneka yang dibuat oleh Jingbei Huang. Lihat, tolong minggir. Ketujuh boneka itu baru saja terbang keluar dari galaksi hipertoksik dan hendak menyerang kelima boneka itu. Namun saat kepala Jingbei Huang dihancurkan oleh lingkaran spiritual leher surgawi, kecepatan mereka menjadi semakin lambat, dan momentum mereka mulai menghilang. Su Fang dan keempat Goblin besar menunggu. Tak satupun dari mereka yang berani bertindak gegabuh. Mereka masih dalam mode menyerang karena khawatir ketujuh boneka itu akan mendatangi mereka. Suara mendesing. Bai Ling mendatangi Su Fang seperti sinar cahaya pertama di pagi hari. Tidak sulit untuk membunuh seorang imortal. Namun setiap kali kita menggunakan lingkaran spiritual leher surgawi, kita membutuhkan sejumlah besar energi chaos. Kita tidak dapat menggunakannya lagi dan lagi. Mari kita bunuh salah satu dari empat dewa terlebih dahulu. Ada pun tiga lainnya, kita akan bersembunyi saja. Kita bisa membunuh mereka sebanyak yang kita bisa. Terima kasih, Bai Ling. Jika bukan karena Bai Ling, Su Fang bisa saja membunuh Jingbei Huang juga. Namun pada akhirnya, dia harus membayar mahal. Setelah satu jam penuh, racun itu akhirnya mulai berpindah. Ketujuh boneka itu tiba-tiba berubah menjadi potongan-potongan batu permata, dan pola abadi di tubuh mereka menghilang tanpa jejak. Mereka berenam dengan cepat mendekati tubuh Jingbei Huang. Pedang abadi di tangan mayat tidak lagi ada di tangannya, dan tubuhnya tidak memiliki momentum apapun. Sungguh kematian yang tragis bagi seorang imortal untuk mati seperti ini. Kualitas pedang abadi tidak buruk. Su Fang meraih pedang ganda itu dan melihatnya bersama yang lain. Kemudian, dia mengembalikan artefak dao ke dalam tubuhnya dan membelenggu tubuh Jingbei Huang. Kami telah membunuh dewa lainnya. Bersama dengan yang kami bunuh di zona Beichen, kami dapat berkultivasi untuk sementara waktu. Mayat lebih penting daripada artefak dao. Setidaknya, itulah yang dipikirkan Su Fang. Tapi artefak dao juga tidak sederhana. Mereka dapat mengizinkan para elit di bawah Su Fang memiliki lebih banyak artefak dao. Kita harus kembali ke alam semesta kerajaan manusia. Galaksi menjadi tenang. Su Fang memandangi Nebula di kejauhan. Dia menduga bahwa tiga dewa lainnya dari Kekaisaran Senyuan sudah mengetahui tentang kematian Jingbei Huang. Mereka akan datang kapan saja. Su Fangda melihat ke tujuh batu permata yang tertinggal. Dia menggunakan Steri Daylight Sword untuk meninggalkan tujuh kata pada tujuh batu permata, penguasa lima racun, sang pembunuh. Menggulung aura mereka, mereka berenam pertama-tama terbang ke kedalaman Nebula, lalu mendekati dunia kedaulatan manusia. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, puluhan ahli akhirnya menemukan tujuh permata. Mereka semua bingung. Setelah menunggu lebih dari sepuluh napas, kedua makhluk abadi itu membawa banyak ahli bersama mereka dan tiba dengan cahaya abadi mereka. Salah satu makhluk abadi memancarkan aura kerajaan dari Kitab Suci asal usul Kaisar Suci. Aura orang lain sangat halus, dan dia mengenakan jubah polos. Dilihat dari pakaiannya, dia pasti seorang Doi Chi abadi. Jelas sekali, orang tersebut adalah Shin Dao Tian, ahli Doi Chi yang dibunuh oleh Su Fang saat itu. Dia adalah saudara kandung Shin Siang. Ini. Kedua makhluk abadi itu berjalan mendekat. Ketika mereka melihat tujuh permata, ahli Kekaisaran Senyuan sangat marah sehingga seluruh tubuhnya ditutupi cahaya abadi, menyebabkan nebula di sekitarnya tersebar. Penguasa lima racun? Bukankah kamu membunuh penguasa lima racun terakhir kali? Shin Dao Tian menggelengkan kepalanya. Menurutku dia akan mati. Bahkan jika dia tidak mati karena seranganku, dia akan setengah mati. Tanpa beberapa ribu tahun, dia tidak akan bisa pulih. Huff, Raja Utara, kamu adalah anggota Klan Jing. Aku, Jing Sui Feng, tidak akan membiarkan kematianmu sia-sia. Aku pasti akan mengubah penguasa lima racun menjadi abu. Saudara abadi, kamu dan saya tidak boleh berpisah lagi. Karena penguasa lima racun memiliki kemampuan untuk membunuh saudara abadi Raja Utara, kita juga akan menjadi ancaman jika kita bertindak sendirian di nebula ini. Apakah kita akan membiarkan penguasa lima racun pergi begitu saja? Saudara Raja Utara telah menentukan bagian dari nebula tersebut, dan dia dapat memperkirakan secara kasar di mana dunia manusia berdaulat berada. Mari kita kembali dan bersiap terlebih dahulu. Setelah kita siap, kita akan mengeluarkan semua ahli dari dua dunia. Kalau begitu, dunia kedaulatan manusia yang besar masih bisa bersembunyi di nebula ini. Tuan lima racun, tunggu saja. Saat itu, leluhur tertinggi klanku bisa membunuhmu sekali. Aku, Jing Sui Feng, bisa membunuhmu lagi. Di hadapanku, kamu hanyalah seekor belalang. Ha, hanya dalam beberapa hari. Teruslah berada di nebula dan cari dunia kedaulatan manusia di nebula sesuai koordinatnya. Jika kamu menemukannya, jangan waspadai musuh. Xin Dao Tian mengirim lebih dari seratus ahli ke bawah, dan dia juga mengeluarkan jimat abadi dan memberikannya kepada mereka. Dengan jimat abadi, para ahli merasa lega. Setelah mengetahui bahwa Raja Utara dibunuh oleh penguasa lima racun, apakah mereka masih dapat menghadapi penguasa lima racun? Lebih dalam di nebula. Sebuah dunia kecil dipindahkan lebih jauh ke dalam nebula oleh Big Goblin. Li Zhe Ching, Raja Bulu Hijau, dan penguasa lima racun memimpin sejumlah besar ahli dan menunggu di nebula di atas penghalang dunia. Setelah beberapa nafas, Su Fang dan kelima ahli itu bertemu di dalam dunia kedaulatan manusia. Su Fang kembali dan segera merasakan budidaya puluhan ribu ahli. Selama dia pergi, banyak orang yang berhasil menerobos. Tentu saja, perubahan terbesar adalah penguasa lima racun. Di dalam aula utama, penguasa lima racun melambaikan tangannya. Itu semua karena kekuatan abadi yang kau berikan padaku dan define jadeanulus sehingga aku bisa pulih begitu cepat. Sekarang, aku hanya bisa menekan kekuatan kenaikan. Aku bisa tinggal di dunia kecil untuk saat ini, dan aku punya akhirnya memulihkan kekuatan ratusan ribu tahun yang lalu. Selama kita bersatu, tidak akan menjadi masalah untuk melawan para ahli. Di atas sejumlah besar ahli, Su Fang melepaskan 300 ribu ahli alam surgawi terbang ke langit dan bumi. Ketika para ahli melihat pemandangan ini, mereka semua berseru kaget. Setelah pergi selama bertahun-tahun, Su Fang telah menjadi buaya yang tiada taranya. Dengan kekuatan seperti itu di bawah kendalinya, setiap orang memiliki keyakinan yang kuat bahwa mereka dapat mengalahkan dunia Dewa Primordial. Para ahli segera menempatkan ratusan ribu ahli, sementara Su Fang pergi ke inti bumi untuk memeriksa pohon labu spiritual. Penggabungan pohon labu spiritual dengan asal mula dunia Kaisar Fana berlangsung cukup cepat. Alasan utamanya adalah pohon labu spiritual juga berkultivasi dengan anulus biok ilahi, sehingga kekuatan keseluruhannya juga meningkat pesat. Divine Jade Anulus adalah harta karun yang memberikan kemudahan bagi budidaya para ahli yang tak terhitung jumlahnya di dunia Kaisar Fana. Di dunia kecil, hanya Su Fang yang bersedia membagikan artefak ajaran sehingga banyak orang dapat berkultivasi. Karena itu, dunia Kaisar Fana terus-menerus memulihkan kis spiritual langit dan bumi. Semua kultivator meningkatkan kekuatan mereka, dan dunia Kaisar Fana berada di jalur yang benar. Kemudian, dia pergi untuk memeriksa pemurnian pil impotensi. Ada terlalu banyak pil, jadi Su Fang meminta Raja Iblis dan Luan Mo untuk membawa ahli ke ratusan ribu ahli untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki cukup pil untuk dibudidayakan. Setelah memahami situasi umum, Su Fang ingin bertemu Xiao Meir lagi, tetapi Bai Ling pergi menemuinya terlebih dahulu. Menurut Bai Ling, Xiao Meir masih memperlakukannya sebagai orang asing. Tak berdaya, Su Fang hanya bisa melihat Lan Hai Cheng. Lan Hai Cheng memperoleh artefak doktrin Monster Batu dan menggunakan Divine Jade Anulus untuk mengolahnya. Sekarang, kekuatannya terus meningkat, dan budidayanya mendekati puncak alam transformasi bulu. Untungnya, Lan Hai Cheng telah keluar dari bayang-bayang belenggu dan pulih. Sekarang, dia hanya punya satu pikiran, yaitu terus tumbuh lebih kuat. Su Fang juga pergi mengunjungi anggota klannya, serta Yang Muli Yagu. Ketika dia melihat Yang Muli Yagu, budidayanya juga telah menembus berulang kali, dan hampir sama dengan alam transformasi bulu tingkat 6 milik Su Fang. Bagaimana dia bisa menerobos begitu cepat dalam waktu sesingkat itu? Terakhir kali dia melihatnya, dia baru saja menerobos ke alam transformasi bulu dari alam kesengsaraan besar, menerobos belenggu ribuan tahun. Namun dalam waktu sesingkat itu, budidayanya telah berulang kali menembus. Sungguh sulit dipercaya. Ternyata dia telah menggunakan Divine Jade Anulus untuk mengolah dan menyempurnakan teknik budidayanya. Dia juga telah memperoleh sumber daya yang ditinggalkan oleh Su Fang, sehingga cacinggu dalam jumlah besar dapat membantu dalam kekuatan melahapnya. Kemudian, dia menggunakan cacinggu untuk menyatu dengan tubuhnya. Metodenya hampir sama dengan cloning tak terbatas milik Su Fang. Bagaimana kecepatan kultifasinya tidak cepat? Yang Mulyagu berterima kasih kepada Su Fang berkali-kali, dan sejak saat itu, dia memanggil saudara Su Fang. Ini memberi Su Fang keuntungan besar. Dia baru berkultifasi selama beberapa ratus tahun, namun dia dapat memanggil Yang Mulyagu, yang telah berkultifasi selama beberapa ribu tahun, sebagai saudara. Namun dia tetap setuju, karena Yang Mulyagu adalah orang yang ajaib di dunia ini. Mereka berdua adalah orang yang tidak punya apa-apa, dan masa depan mereka tidak terbatas. Beberapa hari kemudian, Su Fang bisa tenang dan mulai menyatu dengan dunia manusia kaisar, terus berkultifasi. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan mayat dua dewa. Satu terbunuh di zona Beichen, yang lainnya adalah Jing Bei Huang. Su Fang berencana untuk memurnikan mayat Beichen zone imortal, menggabungkan darahnya dengan pil afrodisiak, dan memberikannya kepada ratusan ribu ahli untuk dibudidayakan. Adapun Jing Bei Huang, dia memiliki esensi dunia dari dunia dewa primordial. Su Fang pertama-tama akan mengekstraksi esensi dunia, kemudian mengekstraksi esensi abadi, dan memberikannya kepada para ahli di sekitarnya untuk dikembangkan. Kedua dewa ini dibunuh oleh Bai Ling. Setelah mencari-cari di antara mayat-mayat itu selama beberapa saat, dia menemukan dua slip batu giyok abadi. Rupanya, itu adalah semacam tempat penyimpanan, mirip dengan tas kosong. Namun, ruangan itu terlalu mengejutkan. Setelah mematahkan mantra pembatas, Su Fang masuk dan tertegun. Ada sejumlah besar batu abadi, serta berbagai benda spiritual dari dunia abadi. Ada juga manual rahasia yang mencatat teknik kelas abadi. Membolak-balik beberapa di antaranya, dia tidak dapat menemukan satu pun yang dapat dibandingkan dengan intisari etiril atau awan api ilusi. Dia memilih beberapa teknik kelas abadi tingkat rendah, dan kemudian ketel abadi kosmos kecil menguraikannya. Hebat! Kedua dewa itu menyembunyikan lima item Dao. Su Fang menemukan lima item Dao lainnya di slip giyok. Menambahkan item pedang ganda Dao Jing Bei Huang, dia memiliki total enam. Mengirimkan surat wasiatnya ke dalam minor kosmos immortal ketel, dia berkata, Kura-kura abadi, pedang ganda ini luar biasa. Apakah kamu memerlukannya? Tentu saja. Hahaha, lumayan. Aku tidak butuh item Dao biasa. Kura-kura abadi sama sekali tidak sopan. Su Fang membantu penyu abadi menyempurnakan pedang ganda. Tak lama kemudian, penyu abadi telah menelannya ke dalam mulutnya. Siapa yang tahu seberapa kuat penyu abadi itu? Setidaknya, itu cukup kuat untuk menyerang dunia kecil manapun. Adapun lima item Dao lainnya, kualitasnya biasa saja, mirip dengan manik abadi pemurnian vital. Mereka tidak istimewa. Jika ya, kedua dewa itu sudah lama menyerapnya. Su Fang menyedot semua benda roh dari dunia besar, lalu menggunakan segel pembuka segel Iblis Langit. Dia mengirimkan ratusan ribu aliran kemauan kepada para ahli di dunia Kaisarvana, lalu meneruskan teknik kelas abadi yang dia peroleh kepada mereka. Dengan cara ini, mereka akan dengan cepat mencapai tingkatan baru dalam hal kekuatan. Setelah meneruskan tekniknya, Su Fang mulai menyempurnakan kekuatan Dao abadi dari dua dewa. Pertama, dia mengekstrak intisari dunia di dalam diri mereka. Hasilnya, Su Fang memperoleh lebih banyak kekuatan dunia dari dunia Kaisarvana dan Zona Bechen. Mayat kedua dewa secara bertahap berubah menjadi tetesan darah dan menyatu dengan pil penguat yang... Selama waktu ini, Su Fang juga memutuskan bagaimana mendistribusikan lima item Dao. Pada akhirnya, dia memberikan item Dao dengan batasan sederhana yang cocok untuk pohon roh labu surgawi. Kemudian, Yang Mulyagu, Penatua pertama Heizun, Raja Iblis Berkepala Sembilan, dan Raja Iblis Brute Force masing-masing menerima item Dao. Yang Mulyagu adalah yang paling terkejut. Dia masih berkultivasi ketika Su Fang tiba-tiba memberinya item Dao untuk dikembangkan. Yang Mulyagu sangat bersemangat. Awalnya, Su Fang ingin memberikannya kepada tetua pertama Tratai Merah dan yang lainnya. Lagi pula, mereka sudah bersamanya selama beberapa waktu. Tapi Su Fang ingin mereka lebih melayaninya. Dia ingin mereka melihat manfaat dari melayani dia. Meskipun mereka tidak menerima item Dao, semua ahli menerima pil penguat yang yang mengandung darah esensi dewa. Ini adalah harta karun tiada taraf yang tidak kalah dengan item Dao. Begitu saja, beberapa tahun berlalu, penguasa lima racun, Li Zhe Ching, dan saudari Yu datang ke dalam istana bawah tanah. Su Fang berhenti berkultivasi dan bertemu dengan ketiganya. Dia mengetahui bahwa saudari Yu telah meminta para ahli dari sekte lima racun ilahi untuk mengumpulkan informasi penting dari Kekaisaran Senyuan dan Doichi. 825 Mereka mengetahui dari saudari Yu bahwa sejak Su Fang menyingkirkan Kaisar Jingbei, para ahli Kekaisaran Senyuan dan Doichi tidak datang ke Sungai Nebula Star ini dalam skala besar. Kekaisaran Senyuan dan Doichi masih merekrut ahli dari dua dunia kecil. Jelas sekali, mereka ingin mengumpulkan kekuatan mereka dan membantai jalan mereka ke Sungai Star ini dalam waktu dekat. Ini membuat Su Fang merasa seperti sedang duduk di atas peniti. Dalam jangka pendek, dunia Kaisar Fana tidak akan menjadi ancaman, tapi begitu Kekaisaran Senyuan dan Doichi siap, mereka akan menerkam seperti harimau. Menghadapi situasi seperti itu, Su Fang segera membuat pengaturan. Dia memerintahkan Su Zen Hua dan para ahli lainnya untuk memberi perintah kepada ratusan ribu ahli, memerintahkan mereka untuk siap bergerak kapan saja. Setiap orang harus menggunakan waktu ini untuk berkultivasi. Jika dua kekuatan besar datang, tidak ada gunanya bersembunyi. Satu-satunya cara adalah bertarung. Su Fang berkultivasi sendiri dan merenungkan bagaimana menghadapi krisis yang akan datang. Dia mulai memadukan esensi dunia yang dia serap dari dua dewa dan esensi dunia tertinggi. Sungai Bintang di kedalaman sepuluh urat yang seperti binatang buas, dengan gila-gilaan menyerap esensi dunia. Tidak peduli berapa banyak yang ada, itu tidak cukup untuk pembuluh darah yang Selain itu, setelah melahap buah abadi dan sumber daya lainnya, dia terus menyatu dengan dunia kaisar fana. Kekuatan Su Fang melonjak seperti banjir. Setelah pembaptisan enam kesengsaraan surgawi, Su Fang mengeluarkan pecahan dunia, bunga batu teratai emas. Baru pada saat itulah dia punya waktu untuk merasakan harta karun itu dengan cermat. Meskipun bunga batu teratai emas tidak mengalami perubahan yang nyata, kecepatan pelepasan kekuatan asal dunia sedikit meningkat. Kekuatan asal dunia yang dilepaskan bukan hanya milik Wu Tan World, tetapi juga berasal dari kehampaan misterius di kedalaman sungai star. Kekuatan asal dunia inilah yang memasuki tubuhnya dan diserap oleh inti asal emas, bukaan ilahi, dan sepuluh pembuluh darah yang. Itu seperti kekuatan Yin dan Yang, menggabungkan energi di tubuhnya dan akhirnya memasuki kedalaman sepuluh pembuluh darah yang dan menyatu dengan sungai star. Sepertinya itu bukannya tidak berguna, tapi pecahan dunia perlahan berubah. Menggunakan kesengsaraan surgawi memang efektif, tapi saya bertanya-tanya berapa kali saya perlu menggunakan kesengsaraan surgawi sebelum akhirnya bisa menyatu. Karena itu adalah kekuatan asal dunia, saya akan memasukkan pecahan dunia ke dalam sungai bintang di sepuluh urat Yang dan membiarkan sungai bintang secara langsung menyerap kekuatan asal dunia yang misterius dari bunga batu terata emas. Permata ini tidak lagi ditempatkan di inti emas asal, melainkan dimasukkan ke dalam galaksi jauh di dalam sepuluh meridian Yang. Kekuatan asal yang keluar dari bunga batu terata emas hanya sedikit, namun kekuatan asal dalam jumlah yang tidak signifikan ini mampu terus memperkuat sepuluh pembuluh darah Yang. Selain itu, kekuatan asal juga menyebabkan fusi antara Su Fang dan dunia Kaisar Fana semakin cepat. Hasilnya, keseluruhan kekuatan Su Fang meningkat sekali lagi. Sekitar tiga tahun kemudian, Chi gelombang-gelombang. Su Fang, yang sedang berkultivasi, merasakan gerakan di tubuhnya. Segera, dia melepaskan keinginannya dan melihat kekedalaman. Segera, dia menyeringai lebar-lebar. Yang meridian ke-sebelas terbentuk di samping yang meridian ke-sepuluh. Itu hebat. Tepat waktu. Dia buru-buru mengaktifkan mini universe Immortal Labu dan menggunakan Ki Abadi, kekuatan sembilan matahari, dan Ki Dunia Kaisar Manusia untuk menyerang meridian yang ke-sebelas. Kilau seperti batu giok melilit meridian yang ke-sebelas. Cahayanya terkadang menyilaukan dan terkadang redup. Inilah dampaknya yang melonjak. Seharusnya itu adalah fragment dunia yang saya masukkan ke dalam galaksi di dalam meridian yang kekuatan ajaibnya mungkin adalah kunci yang memungkinkan saya membentuk meridian yang ke-sebelas dengan begitu cepat. Meskipun sulit untuk menyatu dengannya, hanya menyerap sedikit kekuatan asal dapat membawa perubahan seperti itu. Dengan itu, kecepatan pembentukan meridian yang pasti akan mencapai tingkat yang benar-benar baru. Di masa depan, setiap kali aku mengalami kesengsaraan, aku harus menggunakan kesengsaraan surgawi untuk menyerang bunga batu teratai emas. Aku penasaran perubahan seperti apa yang akan terjadi jika aku menyatu dengannya pada akhirnya. Menurut senior misterius, manusia dan semua makhluk lain di dunia berkultivasi dengan bima sakti dan alam semesta tanpa batas sebagai tujuan mereka. Mereka ingin berdiri di puncak bima sakti. Metode budidaya manusia juga dipahami dari bima sakti. Penggarap menyerap kekuatan misterius dari bima sakti sambil mengolah dunia. Sekarang, saya kurang lebih mengerti. Fragmen dunia ini setara dengan kekuatan misterius dari kedalaman galaksi. Fragmen dan teknik budidaya saling melengkapi. Fragmen dunia mewakili galaksi, dan semua teknik budidaya manusia didasarkan pada galaksi. Dengan fragmen dunia di tubuhku, bukankah itu seperti ikan di air? Tiba-tiba, mata sufang dipenuhi kilau cerah. Melihat meridian yang kesebelas telah berhasil dipadatkan dan merasakan kekuatan asal yang dilepaskan oleh bunga batu teratai emas, dia tiba-tiba merasa bahwa fragmen dunia dan dunia budidaya adalah satu dan sama. Mengingat perkataan wanita misterius itu, metode budidaya manusia berasal dari bima sakti, dan fragmen dunia juga berasal dari bima sakti. Bukankah mereka akan saling melengkapi dan membantu para penggarap memahami kekuatan mendalam bima sakti dengan lebih cepat? Ditambah fakta bahwa wanita misterius itu mengatakan dia harus mendapatkan bunga batu teratai emas, bukankah itu menegaskan kesimpulannya? Dalam waktu kurang dari setengah tahun, meridian yang kesebelas telah menetap dan menyatu dengan 10 meridian yang sebelumnya. Di pusat meridian yang terdapat sebuah galaksi yang tampak seperti meridian. Sufang segera menggunakan transformasi 9 yang 9. Dia tidak menyangka energi 9 yang bersirkulasi begitu cepat di tubuhnya. Ini adalah efek dari tambahan meridian yang pada Sufang. Hal ini memungkinkan kecepatan kultivasi Sufang mencapai ketinggian baru. Kebetulan Saudari Yu kembali dengan membawa informasi lain. Sufang bergegas menemui tuan besar lainnya. Di aula utama, Li Zheqing, Raja Bulu Hijau, Penguasa Lima Racun, Su Zhenhua, dan yang lainnya semuanya memasang ekspresi serius. Mereka mendengarkan Saudari Yu berbicara tentang situasi kekaisaran Shenyuan. Dia berkata, ketiga dewa ini, Xin Dao Tian telah kembali ke Doiqi belum lama ini. Kekaisaran Shenyuan hanya memiliki dua dewa yang tersisa. Satu adalah Jing Sui Feng, dan yang lainnya adalah dewa misterius yang latar belakang aslinya tidak diketahui, tetapi dia seharusnya berasal dari dunia yang hebat. Kekaisaran Shenyuan telah mengumpulkan 1 juta pasukan dan merekrut hampir 1 juta pembudidaya. Mereka masih mengumpulkan pasukan untuk merencanakan perang melawan dunia kaisar manusia. Dan berita dari domain primordial abadi. Setelah Xin Dao Tian kembali, dia bekerja sama dengan Realem Lord dari Immortal Primordial Domain untuk merekrut sejumlah besar ahli. Dia juga membentuk aliansi dengan Immortal Primordial Domain. Sekarang, ada banyak kekuatan Immortal Primordial Domain yang bekerja sama dengan Doiqi. Selengkapnya dan semakin banyak orang yang datang untuk merekrut mereka. Diperkirakan dalam waktu kurang dari 20 tahun, dua kekuatan besar akan mengirim pasukan kepada kita. Mereka akan membawa jutaan tentara dan membunuh mereka di medan bintang ini. Begitu mereka mengirim pasukan, jutaan pembudidaya akan cukup untuk membuat kita tidak mungkin bersembunyi atau bersembunyi di medan bintang ini. Pertempuran terakhir tidak bisa dihindari. Di depan semua ahli, Saudari Yu menjelaskan informasi yang dia kumpulkan dan situasinya dengan jelas. Informasi ini seperti tulang ikan yang tersangkut ditenggorokan semua ahli yang hadir. Jutaan pembudidaya. Ekspresi semua orang berubah menjadi serius. Jadi bagaimana jika mereka memiliki banyak orang? Orang-orang itu hanya mengandalkan kekuatan mereka. Bahkan dunia dewa primordial dan domain primordial abadi mengandalkan kekuatan mereka. Bahkan penguasa lima racun tidak dapat pulih dari keterkejutannya. Namun, Su Fang lebih tenang dari siapapun. Karena semua ini karena tiga dewa, maka musuh utama kita adalah tiga dewa. Begitu kita membunuh tiga dewa, jutaan tentara tidak akan menjadi ancaman besar. Kamu punya ide? Li Zheqing segera menatap Su Fang. Di depan semua orang, Su Fang mengangguk. Mari kita lakukan dengan cara yang sama. Karena kita tahu siapa musuh kita, maka mari kita atasi masalahnya. Kita tidak sabar menunggu dunia dewa primordial dan domain primordial abadi menyerang terlebih dahulu. Kita harus menyerang terlebih dahulu untuk mendapatkan keuntungan tangan atas. Musuhnya kuat, dan mereka lemah. Yang lemah harus menyerang terlebih dahulu agar bisa unggul. Sementara semua orang masih bingung, Su Fang berkata, kita akan menangani tiga dewa terlebih dahulu. Kaisar Jingbei telah terbunuh. Faktanya, hal ini telah mempengaruhi dua alam kecil. Kita hanya perlu membunuh satu dewa lagi, dan maka kita bisa melawan dua dewa yang tersisa dalam keadaan apapun. Penguasa lima racun mengepalkan tinjunya. Nak, siapa yang kamu coba bunuh? Tentu saja itu Sin Daotian. Orang ini telah naik selama sepuluh ribu tahun, tapi itu bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah orang ini terpisah dari dua dewa lainnya. Dia sendirian di domain primordial abadi. Kesempatan yang kita tunggu adalah para dewa berpisah. Kita bisa membunuh mereka satu per satu. Kaisar Jingbei adalah contoh terbaiknya. Bukankah Sin Daotian berada di domain primordial abadi, dan dengan pengaruh realem Lord dan Dei Chi, dia secara terbuka merekrut ahli? Bukankah ini sederhana? Saya akan membawa sekelompok ahli ke dalam domain primordial abadi, menyamar sebagai ahli, dan bergabung dengan pasukan perekrutan. Kemudian, kita akan menemukan kesempatan untuk membunuh Sin Daotian. Tidak peduli betapa berbakatnya orang ini, kekuatannya hampir sama dengan Kaisar Jingbei di alam kecil. Dan saat kita berurusan dengan Sin Daotian, kita juga perlu mengirim orang untuk menyerang pasukan ke Kaisaran Senyuan di luar nebula. Kami akan membatasi kedua dewa dan mencegah mereka pergi ke domain primordial abadi untuk membantu Sin Daotian. Ini akan memungkinkan kita untuk membunuh orang ini tanpa rasa takut. Setelah menjelaskan idenya, Su Fang melihat barang antik tua lainnya. Senior, bagaimana menurutmu? Serang dulu untuk menang. Memang benar, kita tidak punya pilihan lain. Jika kita benar-benar menunggu dua kekuatan besar mengumpulkan pasukan mereka dan datang ke sini di bawah pimpinan tiga dewa, kita akan berada dalam posisi pasif. Pilihan. Nak, kami tidak keberatan. Kami hanya ingin melihat bagaimana kamu mengalokasikan tenaga kerja. Li Zhe Ching, Raja Bulu Hijau, dan penguasa lima racun semuanya mengangguk setuju. Junior merasa jika kita menyerang ke Kaisaran Senyuan, kita secara alami harus membiarkan senior mengambil tindakan. Kita juga dapat menggunakan sekte dewa lima racun untuk mengganggu dan mengancam musuh. Selain itu, kita memahami nebula ini. Mereka berada di tempat terbuka, sementara kita berada dalam kegelapan. Jika kita pergi ke domain primordial abadi, Junior akan membawa saudari Bai dan goblin besar. Su Zen Hua, kamu dan ahli lainnya akan tinggal di sini dan melakukan yang terbaik untuk membantu Master Sekte memberikan pukulan berat pada Kekaisaran Senyuan. Balahan mengerti. Su Zen Hua membungku. Raja Bulu Hijau berkata dengan cemas, kali ini berhati-hatilah. Sebelum bertindak, kamu harus berpikir. Jika kita bertindak bersama, kedua dewa tidak akan bisa bergegas ke domain primordial abadi. Namun, kamu tetap harus berhati-hati. Senior, jangan khawatir. Saya memiliki terlalu banyak Big Goblin di tangan saya, dan mereka semua dapat menggunakan artefak Dao. Saya tidak takut pada dewa. Beberapa dari mereka berkumpul sebentar untuk mendiskusikan detailnya. Tidak lama kemudian, seorang pria dan seorang wanita diam-diam meninggalkan dunia kaisar manusia dan memasuki nebula. Setelah beberapa saat, Su Fang dan Bai Ling telah melewati dunia dewa purba. Di depan mereka ada tempat lain di mana budidaya berkembang, domain primordial abadi. Setengah bulan kemudian, keduanya tiba di luar domain primordial abadi. Bai Ling berkata dengan nada melindungi, Saudaraku, kamu masih harus memberiku waktu 10 tahun. Selama waktu ini, aku bisa menggunakan kerah roh leher surgawi lagi. Kerah roh leher surgawi adalah kartu truf kita. Baiklah, aku akan menggunakan 10 tahun ini untuk menyelinap masuk dan mendekati Doi Chi, Xin Dao Tian, dan penguasa alam. Aku akan memasuki inti mereka. Setelah berbicara sebentar, Bai Ling memasuki cahaya artefak Dao Su Fang. Dia memasuki ruang mini universe immortal god dan mulai memulihkan diri. Su Fang menggunakan buku iblis surgawi, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura iblis. Itu menutupi sebelas yang meridian miliknya, dan bahkan golden core origin miliknya dipenuhi dengan aura iblis. Untuk bersembunyi lebih realistis, dia mengaktifkan True Demon Blood Plate, memungkinkan Blood Ghost True Demon memasuki golden core originnya dan melepaskan aura racun iblis khusus. Sekarang, kekuatan Blood Ghost True Demon telah mencapai puncak alam abadi terbang. Dengan ahli iblis yang melepaskan auranya, Su Fang menyamar dengan sempurna sebagai ahli iblis. Segera, mereka berhasil memasuki domain primordial abadi dan tiba di pinggiran domain Doi Chi. 826. Su Fang mengenakan jubah hitam dan membungkus kepalanya dengan kain hitam, memperlihatkan beberapa helai rambut panjang. Matanya perlahan memancarkan aura setan. Aura iblisnya, yang telah mencapai alam surgawi terbang, terungkap dengan jelas. Siapapun yang melihat aura iblis ini pasti tahu bahwa dia adalah ahli iblis. Dia menggunakan kemampuan lingkaran penuhnya untuk mencakup sejumlah besar kota di luar kendali Doi Chi dan dengan cepat mengumpulkan informasi yang berguna baginya. Suara mendesing gelombang. Dia terbang langsung ke Doi Chi. Ketika dia melihat penghalang Doi Chi Dojo di kejauhan, Su Fang terbang menuju kota besar di sebelah kanannya. Meskipun itu adalah sebuah kota, aura dan pertahanannya secara keseluruhan mengungkapkan aura mendalam dari teknik Dao tanpa batas. Jelas sekali, kota ini dikuasai langsung oleh Doi Chi. Dari mana datangnya penggarap iblis ini? Begitu dia tiba di atas kota, sejumlah besar ahli terbang dari penghalang kota. Mereka semua adalah murid Doi Chi, dan kebanyakan dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik alam surgawi terbang. Ketika mereka melihat Su Fang, yang telah berubah menjadi seorang kultifator iblis parubaya, dan mata serta auranya penuh dengan aura iblis, mereka benar-benar terkejut. Ini adalah pembangkit tenaga listrik. Su Fang berdiri dengan tangan di belakang punggung. Penampilannya yang biasa hilang, dan aura pembunuh muncul secara spontan. Saya seorang kultifator keliling dari dunia melodi abadi yang jauh. Saya disebut iblis sejati yang riang. Baru-baru ini, saya berlatih di wilayah bintang terdekat. Saya mendengar bahwa seorang surgawi di Doi Chi sedang merekrut pembangkit tenaga listrik, jadi saya datang untuk melihatnya. Jadi itu sebabnya saudara iblis ada di sini. Tolong, tolong. Ketika beberapa pembangkit tenaga listrik Doi Chi mendengar niat Su Fang, permusuhan mereka segera menghilang. Mereka dengan hangat menyambut Su Fang dan membawanya ke kota. Sekelompok orang terbang dari udara menuju istana di pusat kota. Sejumlah besar petani berkumpul di luar istana. Semua orang ini ingin bekerja untuk Doi Chi. Siapa itu? Tidak peduli siapa orangnya, dia adalah ahli iblis. Dia kuat, dan sudah jelas bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik jalur iblis. Tentu saja Doi Chi harus memperlakukan pembangkit tenaga listrik seperti itu dengan rasa hormat yang khusus. Jangan iri. Dengan kekuatan seperti itu, kamu tidak perlu menunggu di sini untuk dipanggil satu per satu. Sejumlah besar penggarap di luar istana menyaksikan dengan iri saat Su Fang disambut oleh pembangkit tenaga listrik. Dia langsung datang ke pintu masuk utama istana dan melangkah ke dalam istana. Banyak orang yang iri padanya. Kata-kata ini tentu saja didengar oleh Su Fang. Tanpa mengedipkan mata, dia mengambil langkah megah dan mengikuti tuannya ke istana kekaisaran. Tidak ada aura abadi. Sepertinya Xin Dao Tian tidak ada di kota ini. Dia diam-diam melepaskan akal sehatnya dan memahami segala sesuatu di kota ini. Ketika mereka sampai di aula besar di kedalaman kota, mereka melihat banyak ahli Doi Chi. Kebanyakan dari mereka bukanlah ahli Doi Chi. Meskipun orang-orang ini bukan murid Doi Chi, aura mereka membawa seni Dao tanpa batas. Sepertinya mereka menuruti perintah Doi Chi dan menjaga kota ini. Ketika Su Fang memasuki aula utama, dia melihat lusinan master duduk di kedua sisi aula. Mereka berpakaian berbeda, dan tidak satupun dari mereka adalah master Doi Chi. Namun, mereka semua adalah eksistensi yang telah mencapai alam surgawi terbang dengan tiga kesengsaraan surgawi. Jelas sekali, orang-orang ini adalah ahli tiada taraf yang telah direkrut. Tidak ada kekurangan Big Goblin di antara mereka, serta beberapa Big Fiends. Dua tuan sedang duduk di depan. Salah satunya adalah seorang tetua dengan bulu Dao di pinggangnya. Orang lain tidak mengenakan pakaian Doi Chi, tapi dia masih memancarkan aura seni Dao tanpa batas. Guru ini meninggikan suaranya dan berkata, saya adalah penguasa kota di kota ini. Di samping saya adalah tetua agung Doi Chi, Jue Dao Si. Kami semua memanggilnya tetua Jue. Su Fang bukanlah seorang budak atau sombong. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, aku adalah iblis sejati yang bebas dan tak terkekang dari dunia melodi abadi. Aku adalah seorang kultifator Fiendau keliling yang berkelana kemana-mana. Aku tahu betapa kuatnya Doi Chi, jadi aku datang ke sini dengan harapan menjadi seorang bagian dari semua orang. Tiba-tiba, iblis di sebelah kiri berkata dengan nada menghina, Huff, tidak mudah untuk bergabung dengan perekrutan dewa. Aku juga seorang ahli Fiendau, tetapi tingkat pengolahanku telah mencapai alam surgawi terbang dengan tiga kesengsaraan surgawi. Kau lah yang setan sejati yang bebas dan tidak terkekang. Berapa banyak budidaya yang Anda miliki? Guru lainnya mencibir, benar. Jika Anda ingin tinggal di sini, itu tergantung pada kultifasi dan kemampuan Anda. Tidak semua orang bisa datang ke sini. Saya tidak membesarkan orang yang tidak berguna. Haha. Para ahli yang tiada taranya semuanya menonton pertunjukan itu. Bagaimana mungkin Sufang tidak memahami pikiran orang-orang ini? Mereka terlihat sangat santai, namun nyatanya, semuanya didorong oleh keuntungan. Demi keuntungan, mereka ingin saling menginjak-injak. Di hadapan penguasa kota, Sufang berkata kepada Tetua Agung, Jue Daosi, apakah saya memiliki kemampuan atau tidak, secara alami tidak didasarkan pada kata-kata kosong. Jika Doichi memiliki ujian, silakan menggunakannya. Iblis sejati, jangan pedulikan itu. Ada aturannya. Kali ini, kami merekrut semua orang untuk menghadapi musuh yang sangat sulit. Tetua Agung, Jue Daosi, mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan. Semua orang terdiam, mengangguk, dan berkata, segera siapkan susunannya. Setan sejati, akan ada tiga lapis formasi susunan. Jika kamu memecahkan satu lapisan, kamu akan lulus ujian dan menjadi salah satu dari kami. Bagaimana jika aku menghancurkan semuanya? Haha. Apakah menurutmu formasi susunan Doichi mudah dipatahkan? Sebelum Jue Daosi bisa menjawab, banyak ahli di kiri dan kanan tertawa. Karena itu yang terjadi, Su Fang pun memilih diam. Saat ini, tiga murid Doichi datang ke sisinya. Masing-masing dari mereka mengeluarkan jimat Rune. Dalam sekejap, tiga susunan bergabung dengan jimat Rune, menyelimuti Su Fang. Di aula utama, formasi susunan tiga lapis tampaknya hanya memiliki lebar 10 meter dan tinggi 15 meter. Namun, bagi Su Fang, yang berada di dalam, itu adalah ruang formasi susunan yang sangat besar. Ini adalah kekuatan formasi susunan. Di atas aula utama, penguasa kota bertanya, Tetua, apakah menurutmu iblis sejati tak terkekang ini dapat menghancurkan lapisan pertama formasi susunan? Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan dua bencana. Jue Daosi mengelus jenggotnya. Saya tidak bisa memastikannya. Anda juga tahu bahwa ada terlalu banyak perbedaan antara kultifator Dao Iblis dan Dao Benar. Mereka seringkali memiliki kekuatan jahat yang tak terbayangkan. Penguasa kota menantikannya. Saya harap dia ahli dan bukan macan kertas. Beberapa ahli dari kedua belah pihak di bawah juga ikut berdiri. Mereka menunggu Su Fang memecahkan formasi susunan atau menunggu Su Fang ditolak oleh Doi Chi. Asap racun terbakar. Su Fang, yang terjebak di dalam, merentangkan tangannya. Tanda iblis yang mengejutkan keluar dari pelukannya. Rune iblis ini sebenarnya berasal dari Bluturite True Demon. Dia baru saja meminjam kekuatan Bluturite True Demon. Dalam sekejap, Rune iblis mengeluarkan gas beracun berwarna darah yang mengejutkan. Gas beracun itu tidak biasa. Itu berisi racun Bluturite sendiri, serta racun serangga abadi. Tentu saja, dalam budidaya Bluturite selanjutnya, dia juga telah menggabungkan banyak racun. Ini adalah racun yang unik. Ini kamu. Api iblis menyala. Ketika mereka menyentuh lapisan pertama formasi susunan, formasi susunan mulai bergetar. Kemudian, banyak formasi susunan mulai terkelupas, terbakar, dan berubah menjadi debu. Oh! Semua ahli di aula utama berdiri dan melihat api racun mengejutkan yang menyala di dalam. Tinju setan langit. Setelah terbakar beberapa saat, Su Fang merentangkan tangannya. Seiring dengan cahaya iblis yang tajam di matanya, dia mendorong kekuatannya hingga batasnya, mencapai kekuatan tiga bencana. Bang! Tinju iblis yang terbungkus api beracun tiba-tiba muncul. Ketika api iblis membakar lapisan pertama formasi susunan, tinju iblis dan tinju iblis menyerang lapisan kedua formasi susunan. Pertama, ada dampak yang memekatkan telinga. Kemudian, terjadilah kehancuran yang hebat. Lapisan kedua dari formasi susunan hancur, dan tinju iblis serta api racun Su Fang menghantam lapisan ketiga dari formasi susunan. Kuat! Akhirnya, banyak ahli mengubah pendapat mereka tentang Su Fang. Ledakan! Dalam sekejap, kekuatan besar yang tidak diduga oleh siapa pun tidak hanya menghancurkan lapisan ketiga dari formasi susunan, tetapi juga aura iblis yang mengejutkan yang menghancurkan seluruh formasi susunan. Kemudian, ia dengan kasar menyerbuka aula utama di atas. Saat formasi susunannya hancur, banyak ahli di sekitarnya terguncang. Aura iblis yang menghantam bagian atas aula utama juga mengambil kesempatan untuk membuat lubang besar. Aura iblis naik ke langit dan melesat 10.000 meter ke langit di atas kota. Ini akan runtuh. Gempa bumi lain terjadi di aula utama. Tanah, tembok, dan pilar mulai retak dan runtuh. Ratusan ahli tak tertandingi bergegas keluar. Alhasil, istana ini seperti guci. Di bawah pengawasan banyak ahli, itu langsung runtuh. Debu dan aura iblis yang terbang ke langit tersapu. Sejumlah besar ahli melayang di udara, memandangnya aula utama yang runtuh dan rata dengan keterkejutan. Su Fang, yang telah berubah menjadi iblis sejati tak terkekang, masih berdiri di sana, seperti raksasa yang terbuat dari rune iblis yang saling terkait. Bagus, iblis sejati memang kuat. Mulai sekarang, kamu bisa berkultivasi di sini dengan tenang. Kantong kosong ini berisi artefak sihir kelas kerajaan yang hampir mencapai puncaknya, ratusan juta pil asal murni kelas atas, serta kelas atas. Batu roh dan sumber daya lainnya. Jue Dao Zi memuji Su Fang dari langit. Di depan semua orang, dia melemparkan tas kosong ke Su Fang. Dia bahkan membiarkan penguasa kota secara pribadi mengurus masa depan Su Fang. Dapat dikatakan bahwa dia telah menerima perlakuan tertinggi. Hal ini juga membuat para ahli tersebut terdiam. Yang dia inginkan adalah memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang. Dia ingin dihargai oleh Doi Chi dan menarik perhatian Dao Surga. Di bawah pengaturan pribadi penguasa kota, Su Fang memasuki istana untuk beristirahat. Kemudian, sejumlah besar ahli datang menyambut Su Fang dan mencoba mendekatinya. Pada saat ini, dia secara kasar mengetahui bahwa Doi Chi telah merekrut puluhan ribu pembudidaya alam surgawi terbang. Adapun para penggarap alam transformasi bulu, ada lebih banyak lagi, hampir seratus ribu di antaranya. Su Fang dan banyak ahli lainnya juga berjalan dengan antusias. Setelah beristirahat selama beberapa bulan, Jue Dao Zi datang ke kota untuk memanggil Su Fang. Ketika Su Fang tiba, dia melihat beberapa ahli yang sangat kuat. Jue Dao Zi berterus terang. Ketika mereka duduk, dia berkata, kekuatanmu tidak perlu dipertanyakan lagi. Di masa depan, lakukan pekerjaanmu dengan baik. Doi Chi dan alam surgawi tidak akan melewatkan kentunganmu. Akhir-akhir ini, semakin banyak kultifator yang direkrut. Penguasa kota dapat, tidak usah ditangani. Kalian sedikit yang akan membantu penguasa kota dan menilai para penggarap yang datang. Tentu saja, kalian hanya akan menilai para penggarap yang budidayanya telah mencapai alam surgawi terbang. Jadi begitulah adanya. Sepertinya dia diam-diam dihargai oleh Doi Chi. Dia diam-diam senang dan pergi bersama para ahli lainnya. Di bawah pengaturan penguasa kota, Su Fang mulai menilai para ahli di istana. Tak perlu dikatakan lagi, mereka semua adalah kultifator alam surgawi terbang. Jika ini adalah dunia Kaisar Fana, dan ada begitu banyak orang yang direkrut, dia tidak harus berada dalam keadaan tegang sepanjang waktu. Beberapa bulan berlalu, beberapa ahli Doi Chi mengeluarkan gulungan batu giok dan mendatangi Su Fang dengan sopan. Tuanku, ini adalah kelompok kultifator baru yang akan Anda penilaian. Totalnya ada 20 orang, dan tingkat kultifasi mereka berkisar dari satu alam surgawi terbang hingga dua alam surgawi terbang. Dia melihatnya. Baru-baru ini, dia sudah terbiasa membantu Doi Chi memilih ahli. Namun, saat dia meletakkan gulungan batu giok itu, dia tiba-tiba meraihnya di tangannya. Ada nama di sana yang tiba-tiba menarik perhatian Su Fang. Hatinya sangat tertusuk dengan nama, Guardian Dragon Turtle. Di deretan nama, tulisan, Guardian Dragon Turtle, menarik perhatian Su Fang. Guardian Dragon Turtle jelas merupakan Dragon Turtle, kura-kura iblis. Dragon Turtle, dulu ketika saya sedang menyeberangi sungai paru ikan, saya ditipu oleh roh penyu naga. Ingatannya masih segar. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan naga lain. Roh penyu di alam primordial abadi yang jauh ini. Namun, kura-kura iblis ini berada di satu alam surgawi terbang. Tingkat budidayanya mungkin antara dua dan tiga alam surgawi terbang. Dia terlihat tenang dan tenang, tapi dia tersenyum bangga di dalam hatinya. Orang yang tersenyum bangga secara alami adalah penyu abadi di pot abadi langit dan bumi kecil. Kesadarannya muncul di depan penyu abadi. Kura-kura abadi, karena kura-kura iblis ada di sini, saya tidak akan sopan. Kura-kura naga penjaga ini telah mengolah tubuh manusia. Dia pasti sudah menguasai teknik budidaya ras penyu. Cepat, cepat, penyu abadi tidak bisa menunggu lebih lama lagi. 827. Penyu abadi telah ada selama ratusan ribu tahun. Dari segi umur, umurnya abadi. Dia ingin mengubah tubuh fisiknya dan menjadi big goblin yang dapat berkultivasi dan melangkah ke alam yang lebih tinggi. Sufang memerintahkan bawahannya untuk membiarkan penyu naga Dharma Raja masuk ke Aula Utama terlebih dahulu. Sufang adalah satu-satunya orang di Aula Utama. Dia telah menggunakan mistik tertingginya, terutama segel disintegrasi iblis surgawi. Dia menggunakan roh primordial tertinggi untuk mengendalikan segalanya. Murid Doichi memimpin seorang kultifator kekar. Kultifator itu mengenakan jubah hijau tua. Meskipun dia terlihat seperti manusia, mata dan alisnya memiliki totem yang detail. Jika indera seseorang luar biasa, mereka akan dapat merasakan jejak aura setan dari totem. Dia mungkin memiliki tubuh yang penuh dengan kekuatan dewa. Karena setiap langkah yang diambilnya menyatu dengan nafasnya, seolah-olah ia mampu mengobrak abrik segalanya. Orang ini datang ke tengah dan membungkuk kepada iblis sejati tak terkekang yang telah diubah oleh Sufang. Saya adalah penyu naga Dharma Raja. Saya telah berkultifasi di benua roh laut timur di alam purba abadi selama ratusan ribu tahun. Saya akhirnya mendapatkan kekuatan magis. Saya pernah mendengar tentang Doichi dan berharap bisa melayani Doichi. Sufang mengukur penyu naga Dharma Raja. Kekuatanmu tidak buruk. Kenapa kamu tidak terkenal di alam primordial abadi? Saya telah berkultifasi di benua roh laut timur. Kecepatan kultifasi suku penyu saya lambat. Tidak mudah bagi saya untuk menembus belenggu tubuh fisik saya. Tanpa kemampuan untuk keluar dari cangkang saya, saya bisa hanya diam di bawah air. Kalau tidak, aku akan ditindas oleh goblin besar. Sungguh suatu kebetulan. Meskipun saya adalah seorang kultifator iblis, saya memiliki pemahaman tentang suku penyu. Saya pernah mendengar bahwa budidaya suku penyu memang lebih sulit daripada goblin besar lainnya. Teknik budidaya suku penyu sangat jarang terjadi. Karena kamu ingin mengabdi pada Doichi, kamu harus menunjukkan bahwa teknik kultifasimu luar biasa. Teknik budidaya saya diturunkan dari generasi ke generasi oleh nenek moyang saya. Namun, bahkan dengan teknik budidaya ini, masih membutuhkan waktu sekitar 100 ribu tahun bagi para pembudidaya ras penyu naga saya untuk melepaskan cangkang penyu mereka dan mengambil bentuk manusia. Tuanku, silakan lihat. Di sisi lain, penyu naga Dharma Raja bekerja untuk dewa. Setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengaktifkan nafas batinnya. Semua otot di tubuhnya menegang, dan banyak tato spiritual muncul di tubuhnya. Gelombang energi spiritual yang diubah menjadi energi bumi menyelimuti tubuhnya. Ketika dia membuka mulutnya, sejumlah energi spiritual dan aura iblis yang mengejutkan saling terkait. Dia merasa jika dia membuka mulutnya, dia akan mampu melepaskan kekuatan yang tak tertandingi. Su Fang menyaksikan seluruh proses berlangsung. Dia memperhatikan bahwa saat penyu naga Dharma Raja bernafas, seluruh kekuatannya melonjak ke dalam dan Tian dan jantungnya. Akhirnya, auranya menjadi tungku energi yang mendidih, dan kemudian energi sejati serta kemampuan ilahinya meletus. Sakyamuni Longgui menarik kembali auranya, bagaimana menurut Anda, Tuan? Su Fang perlahan memadatkan kinya. Aku harus menyiapkan penghalang agar kamu bisa menyerang. Jika kamu bisa menembus penghalang itu, kamu akan lulus ujian dan menjadi salah satu dari kami. Aku akan menunggu saja. Tunggu. Dalam hati, Su Fang mengungkapkan senyuman dingin. Tentu saja dia tidak bisa ditemukan oleh penyu naga Dharma Raja. Setelah pihak lain siap, Su Fang diam-diam menyegel seluruh aula. Kemudian, penghalang mulai muncul di sekitar penyu naga Dharma Raja, secara bertahap menyelimuti dirinya. Penyu naga Dharma Raja yang menggelikan benar-benar mengira Su Fang sedang mengujinya. Dia tidak tahu bahwa niat membunuh akan melahapnya. Di dalam pot ilahi langit dan bumi kecil, penyu abadi melihat semua ini. Keledai bodoh ini terlalu bodoh. Aku akan menekannya dan menjadikannya pengikutku. Suara setan. Penyu naga Dharma Raja, yang diselimuti oleh penghalang, tiba-tiba menunggu Su Fang memberi perintah untuk menyerang penghalang tersebut. Tanpa diduga, gelombang-gelombang suara Ki Iblis melonjak ke dalam pikirannya dari penghalang. Ini. Penyu naga Dharma Raja merasakan dunia tiba-tiba menjadi gelap. Yang bisa dia lihat hanyalah Ki Iblis, dan pikirannya juga dipenuhi dengan Ki Iblis dalam jumlah yang mengejutkan. Mendesis gelombang. Detik berikutnya, sebelum penyu naga Dharma Raja sempat bereaksi, dia berdiri di sana seperti sepotong kayu. Suara Iblis menelan bukaan ilahi miliknya, menerobos penghalang, dan segera melonjak ke dalam bukaan ilahi miliknya. Yang Naschen Sol yang tersembunyi di kedalaman Divine Aperture-nya bergetar saat melihat Ki Iblis melonjak di sekitarnya. Segera, ia berubah menjadi Su Fang. Kura-kura naga Dharma Raja berkata dengan terkejut, Iya, tuanku, Anda adalah. Su Fang berkata dengan suara yang agung, bukaan ilahi Anda telah dirusak oleh roh primordial tertinggi saya dan ditekan. Saya dapat membunuh Anda secara instan. Oh, saya lupa memberitahu Anda, ini bukan ujian. Andalah yang memilikinya jatuh ke tanganku. Saya, penyu naga Dharma Raja, datang ke sini untuk melayani para dewa. Anda, mengapa Anda menyerang Raja ini? Penyu naga Dharma Raja tidak dapat mempercayainya. Kalau begitu biarkan aku menjelaskannya padamu. Aku, Iblis sejati yang riang, tidak dengan tulus ingin mengabdi pada dewa. Aku punya tujuanku sendiri. Menyerangmu tidak ada hubungannya dengan dewa atau deichi. Kamu, kamu. Aku hanya ingin kamu tunduk padaku mulai sekarang. Serahkan padamu. Kamu adalah seorang kultifator lepas, dan kekuatanmu memang lebih besar dariku. Namun, Raja ini akan segera melampauimu. Hak apa yang kamu miliki untuk membuat Raja ini menundukkan kepalanya kepadamu? Karena kamu tidak bersedia, maka aku akan menggunakan roh primordial tertinggi untuk menyiksamu. Ini adalah wilayah doichi. Haha, wilayah doichi. Apa maksudmu aku tidak menepati janjiku? Sekarang doichi telah mempercayakanku tugas penting. Aku punya kekuatan untuk menghukummu. Terlebih lagi, aku bisa dengan santai mencari alasan untuk membunuhmu. Kamu adalah hanya Big Goblin yang tidak dikenal. Jika aku membunuhmu, biarlah. Apa menurutmu doichi akan memutuskan hubungan dengan ahli sepertiku untukmu? Anda. Hal ini menyebabkan penyu naga Dharma Raja tidak bisa berkata-kata. Matanya yang kering dan lurus dipenuhi amarah dan kebencian. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Suara iblis di sekitar mulai berubah menjadi gelombang. Di bawah kendali roh primordial, itu membentuk aura ganas. Itu juga menyulut api roh primordial, ingin menyerang yang Naschen Sol miliknya. Setelah beberapa lusin nafas, penyu naga Dharma Raja berlutut. Aku, aku serahkan, aku serahkan. Su Fang sedikit lega. Dia segera melepaskan segel dan mengirimkannya ke tubuh penyu naga Dharma Raja serta bayi yang dibukaan ilahi miliknya. Itu benar. Sekarang, aku akan memasang segel pada yang bayimu. Di masa depan, kamu akan melakukan apapun yang aku katakan. Aku tidak akan mempersulitmu. Us, gelombang. Infernal miasma menghilang dari segelnya. Penyu naga Dharma Raja pulih dan melihat sekeliling. Pada saat ini, segelnya juga menghilang. Dia berdiri di aula dan melihat sekeliling dengan enggan. Dia mungkin merasa frustrasi. Mungkinkah dia memasuki pintu yang salah? Hanya dalam waktu singkat, Big Goblin seperti dia telah jatuh ke dalam kendali orang lain. Kamu sudah lewat. Tunggu di samping. Su Fang menganggup ke arah penyu naga Dharma Raja. Penyu naga Dharma Raja masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Dia dengan patuh pergi ke samping dan menyaksikan Su Fang menerima ahli berikutnya. Memang benar, dia harus menggunakan segel untuk menguji para penggarap. Beberapa hari kemudian, Su Fang selesai menguji kumpulan orang ini. Setengah dari mereka tetap tinggal, dan Su Fang juga punya waktu untuk beristirahat. Pada hari ini, Su Fang dan penyu naga Dharma Raja meninggalkan kota dan terbang di langit dengan santai. Dari waktu ke waktu, mereka akan melihat Doichi Dojo. Suara mendesing gelombang. Ketika penyu naga Dharma Raja terbang di langit bersama Su Fang, dia tidak tahu kenapa, tapi pandangannya menjadi hitam lagi. Dalam sekejap mata, dia mendapati dirinya mengambang di ruang artefak Dao yang dipenuhi dengan Ki Abadi. Sebelum ia pulih dari keterkejutannya, ia melihat seekor kura-kura yang sangat besar memelototinya dari dalam awan abadi. Penyu raksasa tersebut membuat tubuh penyu naga Dharma Raja menjadi lunak. Dia terhuyung dan hampir terjatuh. Pikiran Su Fang melintas, dan dia memperkenalkannya kepada penyu naga Dharma Raja. Ini adalah penyu bergaris raksasa tanduk surgawi, juga dikenal sebagai penyu abadi. Saya rasa Anda juga dapat melihat betapa kuatnya ia. Satu-satunya penyesalan adalah ia tidak memiliki teknik klan penyu. Inilah sebabnya aku menekanmu. Sekarang, aku akan memberitahumu semua teknikmu. Setelah penyu abadi berubah menjadi bentuk manusia, aku akan memberimu darah abadi dan Ki Abadi. Di masa depan, aku juga akan memberikan kamu adalah artefak Dao. Setelah penyu naga Dharma Raja mendengar ini, dia merasa merinding. Penyu bergaris raksasa tanduk surgawi, apakah ini penyu bergaris raksasa tanduk surgawi legendaris yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di dunia melodi abadi? Sepertinya masih ada orang yang mengetahui keberadaanku. Penyu abadi di kedalaman tersenyum. Penyu naga Dharma Raja buru-buru menjawab, Tentu saja, tentu saja, saya tahu. Di antara klan iblis, beberapa goblin besar khusus akan selalu menyebar. Saya dari klan penyu naga, dan hanya ada sedikit dari kita di alam primordial abadi. Jumlah kami hanya sedikit, dan kami sangat memperhatikan goblin besar klan penyu di alam kecil lainnya. Saya pernah bertemu goblin besar dari dunia debu spiritual, dan dia menyebutkan keberadaan Anda. Orang ini dilahirkan untuk menjadi penjilat. Rahang Sufang da ternganga. Orang ini dilahirkan untuk menjadi penjilat. Senior, kamu pasti kurang dalam teknik. Kalau begitu, aku akan memberimu teknik universal nafas batin siklus surgawi kecil dari klan penyu naga, yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Teknik universal nafas batin siklus surgawi kecil. Ya, ya, ini adalah teknik yang diturunkan oleh klan penyu nagaku. Bagus, bagus. Jika itu membantuku, aku akan memberimu hadiah besar di masa depan. Ayo lakukan apa yang Sufang katakan. Kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan di masa depan. Masa depan apa yang kamu miliki jika kamu mengikuti Dei Chi dan Abadi. Sumber daya yang dimiliki abadi, Sufang juga memilikinya. Beberapa saat yang lalu, dia memberikan lima harta dao kepada para ahli di bawahnya untuk dibudidayakan. Ya, ya, saya akan mendengarkan Anda. Saya akan melepaskan teknik universal nafas dalam siklus surgawi kecil dari teknik universal nafas dalam siklus surgawi kecil. Penyu naga Dharma Raja segera membentuk segel. Rune Dao yang mengandung ki spiritual dan aura iblis keluar dari matanya saat dia melantunkan mantra. Penyu abadi membuka mulutnya dan menarik nafas. Ia tidak sabar untuk menyatu dengan Rune. Melihat ini, Sufang menarik kembali kesadarannya. Dia pergi ke hutan primitif dan duduk bersila, menunggu kabar dari labu abadi langit dan bumi kecil. Seseorang dapat memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, hanya untuk menemukannya secara kebetulan. Ini mengacu pada Sufang dan penyu abadi. Selama bertahun-tahun, dia mencari solusi. Pertama, dia menggunakan gambar ilahi Jade Anulus. Kemudian, dia mencari buku panduan bela diri kemana-mana. Pada akhirnya, dia tidak menemukan apapun. Bahkan Li Haoji tidak memiliki panduan seni bela diri shifter. Tapi dia datang ke alam primordial abadi untuk berurusan dengan Xin Dao Tian. Tanpa diduga, ia bertemu dengan penyu naga Dharma Raja yang memecahkan masalah sulit tersebut. Peng! Beberapa bulan kemudian, Sufang, yang sedang duduk bersila, mencoba menerobos ke alam abadi tingkat ketujuh. Dia mengira itu adalah aura kesengsaraan yang akan meledak di tubuhnya. Tapi ternyata tidak. Sebaliknya, itu adalah aura artefak Dao. Dia segera melepaskan Suan Guang, artefak Dao. Penyu naga Dharma Raja kaget. Sufang melepaskan kesadarannya ke dalam ruang artefak Dao. Dia juga kaget dengan apa yang dilihatnya. Tubuh fisik penyu abadi terbakar sedikit demi sedikit. Itu bergetar sedikit demi sedikit dan menyusut sedikit demi sedikit. Selama proses ini, sejumlah besar kotoran keluar dari tubuhnya dan menumpuk di bukit-bukit di sekitarnya. Dematerialisasi. Jadi ini adalah proses terpenting dalam budidaya shifter. Dari tubuh shifter hingga wujud manusia. Ini juga dikenal sebagai spiritualisasi. Setelah spiritualisasi, Big Goblin dapat mengendalikan tubuh fisiknya sesuka hati. Saat itu masih ilusi, tubuh immortal turtle tiba-tiba melepaskan shifter key. Seolah-olah sudah menguap. Pada akhirnya, seorang pria telanjang menggerakkan tangan dan kakinya dengan penuh semangat. Haha, sejuta tahun berkultivasi, sejuta tahun belenggu. Hari ini, aku, penyu abadi, akhirnya mendewujud dan membebaskan diriku dari belenggu tubuh fisikku. Pria itu adalah penyu abadi setelah dematerialisasi. Apakah ini penyu abadi? Dia hanyalah seorang kultifator manusia biasa. Dia tidak memiliki shifter key yang kejam. Namun gerakannya seperti bayi yang baru belajar berjalan. Penyu abadi sangat ketakutan sehingga ia berjongkok dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Selesai. Su Fang bahkan lebih bersemangat daripada penyu abadi. Bagaimana mungkin dia tidak? Pada saat kritis dalam menghadapi kekaisaran senyuan dan membunuh Xin Dao Tian, mereka kekurangan petarung yang kuat. Penyu abadi telah berubah menjadi bentuk manusia saat ini. Kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. 828 Di langit tempat kura-kura abadi berada, semua aura iblis dan energi spiritual menghilang. Kura-kura telanjang itu sangat bangga. Tubuh ini disebut tubuh. Saya juga terlahir tampan dan anggun. Su Fang menatap kosong ke arah kura-kura abadi yang telah berubah menjadi manusia. Dia tidak terbiasa dengan hal itu. Sosok berkulit putih segera muncul di sampingnya. Itu adalah Bai Ling, peribangau. Dia cemberut pada kura-kura abadi. Kamu adalah orang mesum yang suka pamer. Kamu menyebutku cabul. Aura jahat meledak dari kura-kura abadi. Kamu tidak seperti ini ketika kamu berubah menjadi manusia. Rambutmu bahkan belum tumbuh sempurna. Mesum, kamu tidak percaya padaku saat aku bilang kamu mesum. Jika kamu terus mengatakan omong kosong, aku akan mematahkan kaki kura-kuramu. Kamu menyebut dirimu peri kekacauan. Keberadaan sepertiku juga membutuhkan nama yang mendominasi. Baiklah, aku akan menyebut diriku yang mulia surgawi yang abadi. Jangan panggil aku kura-kura abadi di masa depan. Tuan kura-kura atau yang mulia surgawi yang abadi. Ini nama yang bagus. Lihat dirimu. Ense, cari baju untuk dipakai dulu. Tidak. Saya senang. Saya bangga. Kami para iblis dan klan roh tidak seperti manusia. Melepaskan cangkang kami dan bertransformasi adalah evolusi alami. Kami tidak dapat mentolerir pikiran jahat itu. Setelah bertengkar dengan peribangau, kura-kura abadi juga mulai memadatkan pola zenki dan mengenakan pakaian pertamanya. Kura-kura abadi yang telah hidup selama hampir 1 juta tahun kini tampak baru berusia 15 atau 16 tahun. Saat Sufang melihatnya, dia terkejut. Bai Ling juga terlihat seperti ini saat dia menjelma menjadi manusia. Namun, kura-kura abadi telah hidup lama sekali. Mengapa juga terlihat seperti ini setelah diubah? Mungkin karena tubuh iblis sangat berbeda dengan tubuh manusia. Kura-kura abadi masih membutuhkan waktu untuk berkultivasi. Sufang menyerap pot perilangit dan bumi kecil dan menyatukan Bai Ling. Mereka akan kembali dulu. Setelah kembali ke kota bersama Master Penyunaga, Sufang memerintahkannya untuk tetap tenang dan berbaur dengan Master lainnya, menunggu perintah setiap saat. Sufang mulai berkultivasi dalam pengasingan. Dia mencoba menerobos ke puncak alam abadi tingkat 6 dan yang meridian ke-12. Dia memisahkan kesadarannya dan memasuki pot perilangit dan bumi kecil. Ketika dia melihat kura-kura abadi lagi, ia sudah mengenakan pakaian dan jubah berwarna merah darah. Ia duduk bersila di langit di atas banyak goblin besar dan berkultivasi sendiri. Di bawahnya ada goblin besar seperti yang mulia Monster Tongtian, Zhu Huang, Naga Bumi Sembilan Bagian, Goblin Wuling, Raja Goblin Berkepala Sembilan, dan seterusnya. Selain Kaisar Zhu dan Bai Ling, yang sedang berkultivasi di sisi lain, goblin besar mana yang merasa takut terhadap kura-kura abadi. Sesampainya di samping penyu yang tak mati, Sufang bertanya dengan rasa ingin tahu, siklus kecil nafas batin Raja Dharma Longgui, teknik agung kiankun begitu kuat sehingga memungkinkanmu melepaskan cangkangmu dan bertransformasi menjadi bentuk manusia hanya dalam beberapa bulan, menerobos belenggu hampir satu juta tahun. Penampilan undiing tortoise muda tidak hanya muda, tapi juga tampan. Ia cukup bangga dengan dirinya sendiri ketika berkata, terima kasih telah menggunakan kesengsaraan surgawi untuk membersihkan sum-sum saya. Terlebih lagi, saya sudah lama terbelenggu, dan saya telah mencapai alam transformasi. Sudah melampaui alam peri, selama sum-sumku dibersihkan, aku akan bisa mendapatkan teknik budidaya, dan aku akan bisa naik. Jika kamu bisa naik tanpa kesusahan, bukankah itu berarti kamu memiliki basis kultivasi yang sama dengan penguasa lima racun? Jangan bandingkan aku dengan penguasa lima racun. Dia mungkin seorang junior, tetapi tidak mudah baginya untuk berkultivasi selama ratusan ribu tahun. Dibersihkan oleh kekuatan mengerikan langit dan bumi. Kemudian Anda menggunakan kesengsaraan surgawi pada tubuh daging saya, jadi saya tidak perlu melampaui kesengsaraan. Saya seorang goblin yang telah menyerap inti sari langit dan bumi, matahari dan alam. Bulan, hahaha, aku bukan iblis, aku juga bukan mahluk roh. Aku bukan seorang goblin. Sayangnya, saya tidak bisa langsung naik. Saya masih perlu mempelajari banyak teknik. Siklus kecil nafas dalam teknik hebat kiankun hanya berfokus pada seni energi, dan saya tidak tahu apapun tentang kemampuan ilahi lainnya. Saya harus mulai dari dasar-dasar budidaya manusia, baru saja saya menguasai kondensasi energi, menggambar jimat, dan teknik lainnya. Kalau begitu, aku akan memberimu teknik daois tanpa batas, kitab suci asal dewa kaisar sage, dan beberapa seni energi kelas abadi lainnya, serta beberapa pengalaman kultifasiku. Kamu benar-benar bintang keberuntunganku, nak. Kamu harus membantuku menyatu secara sempurna dengan item dao. Saat aku menguasai kemampuan ilahi dan item dao, aku akan menjadi lebih kuat daripada realem lord manapun di dunia kecil ini. Aku akan berada di level yang sama dengan yang abadi, dan yang abadi tidak akan lebih kuat dariku dalam hal kekuatan bertarung. Petik 2 Petik 2 Mendengar ini, Su Fang buru-buru mengubah banyak teknik menjadi rune. Kemudian, dia menggabungkannya dengan pengetahuannya dalam mengendalikan harta magis dan berbagai kemampuan ilahi. Setelah kura-kura kematian menyerapnya, ia mulai menyatu dengan item pedang ganda dao. Sepuluh tahun. Saudari Bai perlu menunggu sepuluh tahun untuk mengaktifkan cincin roh leher surgawi lagi. Sekarang setelah lima tahun berlalu, saya harus menerobos ke tingkat ketujuh transformasi abadi dalam lima tahun ke depan. Selama lima tahun ini, kekuatan kura-kura abadi dan goblin besar akan meningkat lagi. Surat wasiat itu hilang. Dia kembali ke jati dirinya. Di dalam pesona, Su Fang mulai memotong tubuhnya dengan luka yang tak terhitung jumlahnya, dua kali lebih banyak dari sebelumnya. Dia pertama kali menanam irisan buah abadi ke dalam lukanya. Lalu, dia mengeluarkan pil abadi. Itu adalah pil abadi. Dia mendapatkannya dari Kaisar Jingbei dan makhluk abadi dari zona Beichen. Kedua makhluk abadi itu memiliki ratusan pil abadi. Awalnya, dia tidak ingin mendapatkan pil abadi. Namun, sekarang dia memikirkannya, semua sumber daya dari dunia kecil tidak akan banyak membantunya. Selain batu energi asal dan esensi jiwa asal, pil energi murni, bunga inti iblis, dan bunga abadi tidak akan banyak berguna. Yang paling dia inginkan adalah kekuatan dari dunia besar, terutama mayat abadi. Kemudian, dia menginginkan semua jenis sumber daya dari dunia besar. Dia tidak dapat memurnikan sebagian besar sumber daya dari dunia besar, namun dia masih memiliki cara untuk mengonsumsi beberapa pil abadi biasa dari dunia besar. Tiba-tiba, suara seraka kura-kura abadi terdengar di benaknya. Nak, kamu memiliki harta yang sangat bagus. Mengapa kamu tidak memberikannya kepadaku? Ini adalah pil abadi. Saya khawatir Anda akan mati karena makan berlebihan. Berikan padaku jika aku mati karena makan berlebihan. Orang ini masih tidak tahu kalau aku sedang mengejeknya. Dia sebenarnya meminta pil abadi. Sufang hanya melihat pil abadi beberapa kali. Jika dia tidak mendapatkan dua mayat abadi, dia tidak akan melihat harta karun seperti itu di dunia kecil. Dia tidak punya pilihan selain memberikan pil abadi yang dia pilih dari ratusan pil abadi yang dia miliki dan memberikannya kepada kura-kura abadi. Pil abadi ini terasa mirip dengan item Dao. Itu seharusnya merupakan benda yang sangat biasa di dunia besar dan dapat diserap oleh para penggarap di dunia kecil. Sufang mengeluarkan pil abadi lainnya. Dia memikirkan tentang Big Goblin lainnya, terutama Bai Ling dan Kaisar Vermilion. Kaisar Vermilion adalah Big Goblin kuno. Dia pasti mampu menahan kekuatan pil abadi. Adapun Bai Ling, dia sekarang lebih kuat darinya dan juga bisa melahapnya. Dia menggunakan Steri Dye Light Sword untuk memotong pil abadi menjadi tiga bagian. Dia memberikan dua bagian pertama kepada Bai Ling dan Kaisar Vermilion. Dia membuka luka di dadanya dan memasukkan pil abadi ketiga. Lukanya tepat di depan jantungnya. Di bawah kekuatan pil abadi kesempurnaan agung, lukanya dengan cepat sembuh. Aura pil abadi yang dingin perlahan meleleh. Untuk mempercepat proses dan menyerap kekuatan pil abadi, Sufang mulai menggunakan kekuatan sembilan matahari untuk menyerang tubuhnya berulang kali. Dia juga mulai menyerap esensi dunia primordial abadi dari tanah. Dia bahkan menyerap esensi dojo doichi tanpa hambatan. Dia telah mengembangkan teknik dao tanpa batas. Dia bisa mencuri inti dojo tanpa ada yang menyadarinya. Saat dia hendak mencapai puncak tingkat enam alam abadi, Master Kota mengirimkan perintah untuk mengundang ribuan kultifator kuat yang telah dia rekrut untuk memasuki doichi. Ternyata tetua agung doichi, Jue Dao Si, mewakili doichi untuk mengundang para pembudidaya sakti mengunjungi dojo. Pemimpin tertinggi doichi juga akan muncul. Meskipun Sufang belum pernah melihat pemimpin sekte ini sebelumnya, dia telah mendengar tentangnya berkali-kali. Tak terbatas. Ini adalah pemimpin tiadataranya yang telah berkultifasi selama puluhan ribu tahun. Dia seharusnya menjadi seorang kultifator dari era yang sama dengan Kaisar Jingbei. Dia belum naik selama puluhan ribu tahun. Bukan karena bakat atau kekuatannya tidak cukup baik. Sebaliknya, orang ini sepenuh hati menjaga doichi. Dia ingin mengubah kekuatan ini menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan di dunia primordial abadi. Doichi sangat istimewa. Pemimpin setiap generasi tidak terbatas. Oleh karena itu, nama pemimpinnya, Limitless, dikenal oleh Alam Hutan, Alam Lingmeng, Zona Beichen, Planet Kilian, dan bahkan Alam Hutan. Pada malam hari, ribuan kultifator kuat mengikuti master kota dan banyak murid doichi ke doichi. Tetua Agung, Jue Daozi, secara pribadi datang menyambut mereka. Sekelompok orang, dipimpin oleh banyak murid doichi, memasuki dojo kekuatan nomor satu di dunia primordial abadi. Sufang diam sepanjang waktu. Dia diam-diam merasakan semua aura doichi. Tiba-tiba, dia merasakan aura abadi perlahan dilepaskan dari kedalaman dojo. Jelas sekali, ini adalah teknik dao hati yang abadi. Semua orang datang ke olah besar yang dibangun berbentuk persegi. Setelah perkenalan besar-besaran oleh Jue Daozi, pemimpin saat ini, Limitless, akhirnya muncul. Tak terbatas mengendarai angin dao. Dia adalah seorang lelaki tua yang hampir berusia 80 tahun. Rambutnya putih, dan jubahnya polos. Dia memegang bulu dao di tangannya. Di sampingnya ada beberapa anak muda. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tiga kalamiti realem daos. Di bawah sambutan semua orang, Limitless mengucapkan beberapa kata sopan. Pada akhirnya, dia ingin semua orang yakin dan bekerja untuk doichi dan dunia primordial abadi. Limitless pun mengatakan alasan merekrut mereka. Itu untuk mengambil alih dunia kaisar fana. Perjamuan diadakan. Tak terbatas juga tersisa. Pada akhirnya, dia tidak melihat sin dao tian. Setelah kembali ke kota, Su Fang menemukan alasan untuk meninggalkan wilayah ini. Sesampainya di pegunungan tinggi yang jaraknya ribuan mil, dia membiarkan iblis besar keluar dan bersembunyi. Kemudian, dia mulai membuat luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya lagi. Dia memasukkan irisan buah abadi dan pil abadi ke dalam luka bersama dengan irisan buah abadi. Selanjutnya, tubuh fisiknya menimbulkan dampak yang mengejutkan. Untungnya, ia memiliki tubuh fisik yang sempurna dan tubuh sejati terate hitam. Jika tidak, bahkan realem lor tidak akan mampu menahan dampak dari buah abadi dan pil abadi. Dua tahun kemudian, kura-kura abadi muncul di samping Su Fang. Formasi susunan juga mulai menyebar. Su Fang memandang kura-kura abadi. Kamu masih membutuhkan kesengsaraan surgawi. Kura-kura abadi terkekeh. Tentu saja, ini bisa membantuku menyatu dengan kekuatan abadi dan pil abadi. Selain itu, aku bisa menggunakan kesengsaraan surgawi untuk menyempurnakan artefak Dao. Berkat mini universe immortal labu, aku bisa mengganti hampir semua ki sejati dunia kecil dengan yang abadi. Semangat ki sejati. Selesai berbicara. Setelah Su Fang melepaskan kekuatannya yang kuat, kesengsaraan surgawi mulai berubah. Gelombang demi gelombang kesengsaraan surgawi runtuh. Ketika gelombang pertama kesengsaraan surgawi datang, Su Fang dengan mudah membaginya menjadi dua. Dia memberikan satu pada kura-kura abadi, dan dia menggunakan yang lainnya untuk menghilangkan sebagian besar kekuatan kesengsaraan. Dia kemudian mengirimkannya ke telapak tangan kanannya. Demikian pula, lubang berdarah muncul di telapak tangannya. Menggunakan metode ini untuk menyerap kesengsaraan surgawi dan kemudian menyerang tubuh fisiknya, dia meraih fragment dunia dengan tangan kirinya dan mulai menggunakan kekuatan kesengsaraan surgawi berwarna darah untuk menyerang bunga batu terata emas. Kali ini, kura-kura abadi tidak menelan kesengsaraan surgawi. Sebaliknya, ia menggunakan telapak tangannya untuk menyerap kesengsaraan surgawi secara langsung. Tubuhnya tidak lagi mengeluarkan asap hijau, melainkan asap putih. Salah satunya adalah Big Goblin yang tiada taranya. Yang lainnya adalah monster yang tiada taranya. Itu benar-benar melakukan sesuatu yang tidak berani dipikirkan oleh manusia manapun. Ia menyerap kesengsaraan surgawi ke dalam tubuhnya. Setelah itu, gelombang kesengsaraan surgawi yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh yang terkuat semuanya mengikuti proses yang sama. Itu berlangsung selama beberapa hari sebelum berakhir. Sufang menyambut baik dampak dari kekuatan kemajuan. Melihat fragment dunia dengan mata telanjang, tidak ada perubahan. Namun, dengan menyerap kekuatan asal yang bocor darinya, ia melepaskan lebih banyak kekuatan asal. Ini berarti bahwa dampak kesengsaraan surgawi memang bermanfaat. Meski efeknya lambat, pada akhirnya akan berubah setelah sekian lama. 829 Kura-kura abadi jelas sangat puas dengan kesengsaraan surgawi. Ia segera memasuki suan guang. Tonton, tolong bergerak. Setelah terobosan, Sufang memotong sejumlah besar luka di tubuhnya dan menanamkan buah abadi serta ramuan. Dalam waktu kurang dari setahun, Bai Ling akan dapat mengaktifkan cincin spiritual leher surgawi lagi. Dalam periode waktu ini, dia juga ingin meningkatkan kekuatannya ke alam abadi tingkat ke-7. Secara bertahap, tubuh berlubang dari alam abadi tingkat ke-7 terasa semakin melimpah. Tubuhnya yang kuat menyambut segala jenis kekuatan. Xin Dao Tian terkurung di Doichi. Dia tidak bisa bertindak sendiri. Saat kekuatannya meningkat, Sufang juga mulai membuat rencana. Kekaisaran Shen Yuan dan Doichi akan datang ke galaksi Nebula dalam beberapa dekade. Saya tidak bisa menunda lebih lama lagi. Hanya ada satu cara. Karena Xin Dao Tian tidak mau keluar, saya hanya bisa menyerang Doichi dengan paksa atau serangan diam-diam dia. Bahkan jika Doichi dan Realem Master Domain besar abadi terlibat, aku harus menyingkirkan Xin Dao Tian. Hatinya seperti pedang. Setelah berpikir lama, matanya berbinar. Pada titik ini, menunggu bukanlah sebuah solusi. Jika mereka tidak bergerak, kedua kekuatan itu mungkin akan mengirim pasukan ke dunia Kaisar Fana. Ketika ketiga makhluk abadi bertemu, banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya akan berkumpul dan dunia Kaisar Fana tidak punya pilihan selain melakukannya. Selanjutnya, saya harus mencari kesempatan untuk menyerang terlebih dahulu. Ini juga waktunya memberitahu pemimpin Sekte dan Raja Peng Senior untuk bersiap menyerang pasukan ke Kaisaran Senyuan. Dia mengepalkan tangannya dan mulai fokus pada kultivasi. Segera, Su Fang kembali ke kota. Dia sedang berkultivasi atau menunggu kesempatan. Untungnya, Doichi juga bergerak. Dalam 10 tahun ini, Doichi telah merekrut lebih dari 200 ribu ahli. Di antara mereka, ada ribuan orang yang memiliki kekuatan tiga alam bencana. Selain kekuatan Doichi dan Realem Master Domain Besar Abadi, ada jutaan ahli. Mereka terlalu kuat. Dia tidak bisa membiarkan mereka bergabung dengan Kekaisaran Senyuan. Setelah menunggu beberapa hari lagi, Tetua Agung, Jue Daosi, juga mengumpulkan ribuan ahli. Tujuannya adalah untuk menugaskan mereka tenaga kerja. Hampir setiap pakar bertanggung jawab atas ratusan pakar. Ternyata dalam beberapa hari, Doichi akan membawa semua orang ke dunia Dewa Purba. Waktunya terlalu akurat. 10 tahun kemudian, Doichi hendak mengambil tindakan. Iblis sejati tak terkekang, Kamu akan bertanggung jawab atas seribu orang. Ini adalah daftar namanya. Kekuatan mereka berada di antara puncak alam transformasi Ascendan dan alam bencana Dao pertama. Ada juga beberapa ahli alam bencana Dao kedua. Banyak orang besar bertemu langsung dengan Jue Daosi. Kali ini giliran Sufang. Ketika dia menerima daftar nama dari Jue Daosi, dia sedikit senang. Tidak banyak orang besar yang bisa memimpin seribu orang. Dari kelihatannya, Doichi sangat menghargainya. Setelah menerima pesanan, dia juga menerima sejumlah besar sumber daya dari Jue-Jue Daosi. Doichi mengeluarkan dekret kepada Sufang dan negara besar lainnya untuk mengumpulkan para ahli dalam daftar dan menunggu di kota kekaisaran. Kapan saja, mereka akan dikirim ke kekaisaran Senyuan. Sufang dengan senang hati mengumpulkan seribu orang. Segera, orang-orang ini bukan lagi milik Doichi, tetapi akan menjadi miliknya. Para ahli ini juga sangat menghormati Sufang. Apapun yang Sufang katakan, mereka akan melakukannya tanpa keraguan sedikitpun. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang gerakan spesifik Xin Dao Tian dan Doichi, Sufang mulai menggunakan kemampuan alam kesempurnaannya untuk mengambil risiko menyusup ke Dojo Doichi. Hasilnya, dia merasakan aura ratusan penggarap dunia dewa primordial. Sayangnya, orang-orang ini segera meninggalkan Doichi. Namun, tujuan mereka adalah berdiskusi dengan Doichi kapan harus pergi. Sufang merasakan aura seorang imortal. Itu berhibernasi di kedalaman Doichi, serta aura yang kuat dan mendalam dari pemimpinnya, limitless. Mari kita tunggu sebentar lagi. Jika kita bergerak sekarang, Dojo Doichi tidak akan mudah ditangani. Ada banyak murid, ahli yang tak terhitung jumlahnya, dan ratusan ribu ahli yang direkrut dari luar. Jika dia ingin mengetahui lokasi Xin Dao Tian, dia harus bergerak. Tapi kelihatannya, jika dia bergerak sekarang, tidak akan mudah membunuh Xin Dao Tian. Dia harus membayar harga tertentu. Sekitar satu tahun berlalu, banyak tetua dan petinggi Doichi tiba di kota. Belakangan, limitless juga hadir. Di hadapan ratusan ribu ahli, dia mengumumkan keputusan dari Xin Dao Tian, memerintahkan mereka untuk segera mengikuti ahli Doichi ke Kekaisaran Senyuan. Pada akhirnya, itu tetap datang. Sufang meninggalkan klon wasiat yang bersembunyi di dekat Dojo Doichi. Dia hanya merasakan aura satu orang, dan itu adalah Xin Dao Tian. Dia kemudian berubah menjadi iblis sejati yang tak terkekang. Dalam beberapa hari, ia memimpin ribuan pakar dan pakar lainnya. Mengikuti perintah limitless, mereka membentuk formasi persegi kecil yang tak terhitung jumlahnya dan terbang menuju langit. Saudaraku, jangan khawatir. Aku akan mengawasi Xin Dao Tian itu. Sufang tidak hanya meninggalkan tiruannya. Dia juga meninggalkan Perihe dan Bai Ling menunggu Xin Dao Tian bergerak. Xin Dao Tian mungkin juga akan meninggalkan alam primordial abadi dan sepertinya sedang menunggu seseorang. Dia memimpin ribuan orang dan meningkatkan kecepatannya secara signifikan. Dia terbang di depan formasi yang tak terhitung jumlahnya. Surat wasiat Bai Ling ditransmisikan dari alam primordial abadi, Saudaraku, sekarang setelah pemimpin Doi Chi, banyak elit, petinggi, dan tetua telah pergi, kita dapat menyerang Doi Chi sekarang. Setelah Xin Dao Tian meninggalkan Doi Chi, kita akan menunggu dia pergi sebelum kita bertindak. Orang ini pasti punya motif untuk tinggal di Doi Chi. Jangan khawatir, aku akan segera menyimpan orang-orang ini dalam hartaku dan bergegas kembali untuk bertemu dengan Anda. Setelah pertukaran, Sufang melihat ke arah kekaisaran Senyuan. Dia memperkirakan perlu waktu beberapa tahun untuk sampai ke sana. Dia kemudian melihat badai antar bintang di kejauhan. Dia dengan tegas memimpin ribuan ahli dan mendekati badai tersebut. Di saat yang hampir bersamaan, klonnya juga mengirimkan kabar bahwa beberapa ahli telah memasuki Doi Chi. Xin Dao Tian sepertinya bersiap meninggalkan Doi Chi. Tidak bagus, ada badai antar bintang di depan. Kita tidak memiliki kapal surgawi. Jika kita melintasinya seperti ini, kita hanya akan mati. Yang mulia, setiap orang, dipimpin oleh Sufang, kebetulan menghadapi gelombang kejut antar bintang. Di depan mereka ada badai antar bintang yang mengerikan. Ribuan orang segera melihat ke arah Sufang, menunggu perintah. Di belakang mereka, Jue Dao Chi juga memberi perintah untuk mundur secepatnya. Mereka harus menghindari badai dari sisi kanan galaksi. Jika mereka tidak dapat tiba tepat waktu, mereka harus bersembunyi di galaksi untuk sementara waktu. Sufang secara alami memimpin ribuan ahli secara perlahan, dengan sengaja membiarkan badai menyusul. Dia tidak punya pilihan selain memimpin ribuan orang ke galaksi lain untuk menghindari badai untuk sementara. Badainya sangat menakutkan, tapi jangan khawatir. Saat kita keluar, para ahli Doi Chi sudah membuat pengaturan. Mereka memberi kujimat rune yang dipadatkan oleh makhluk abadi. Ada ruang di dalamnya. Semua orang bisa masuk dan bersembunyi untuk sementara waktu. Sementara, saat badai selesai, aku akan membiarkan semua orang keluar. Ada juga hadiah dari dalam Doi Chi, ki spiritual abadi. Memanfaatkan deru badai, Sufang segera menciptakan saluran cahaya abadi yang muncul di tengah ribuan orang. Di satu sisi, para ahli ini takut akan badai. Di sisi lain, mereka sama sekali tidak meragukan perkataan Sufang. Mereka dengan cepat memasuki saluran cahaya abadi. Pada akhirnya, mereka semua memasuki mini universe Immortal God. Sufang mengaktifkan harta Karun Dao dan melepaskan suara iblis surgawi. Di ruang harta Karun Dao, bahkan makhluk abadi pun akan kesulitan menghadapi suara iblis surgawi miliknya. Setelah beberapa nafas, ribuan ahli dengan mudah ditekan olehnya. Itu adalah asetnya. Tentu saja, dia tidak akan mengembalikannya ke Doi Chi. Suara mendesing. Dia terbang menuju alam primordial abadi dengan kecepatan tercepatnya. Kecepatannya sangat cepat seperti melewati pintu. Saat dia hendak memasuki alam primordial abadi, Bai Ling menyampaikan sebuah pemikiran, Xin Dao Tian akan segera keluar. Kaka, ini buruk. Salah satu kultifator yang datang menemui Xin Dao Tian sekarang seharusnya penguasa alam dari alam primordial abadi. Apakah begitu? Jika itu benar-benar penguasa alam dari alam primordial abadi. Itu setara dengan keberadaan menakutkan dengan kekuatan abadi. Terlebih lagi, alam primordial abadi sangat luas. Kekuatan Realem Lord pasti mengejutkan. Jangan khawatir, Sister Bai. Saat ini, jika kita tidak melakukan apapun, mereka akan bergegas menemui kekaisaran senyuan. Pada saat itu, akan ada tiga makhluk abadi dan dua Realem Lord. Ditambah dengan jutaan ahli dari dua alam, tidak mungkin kita bisa menang melawan mereka. Kita hanya bisa menyerang Realem Lord dan Xin Dao Tian. Saya akan menunggu mereka di sungai stelar. Atur ahlinya dengan baik. Setelah berkomunikasi dengan Bai Ling, Jiang Yi mengetahui dari avatarnya bahwa penguasa alam primordial abadi dan Xin Dao Tian segera meninggalkan alam primordial abadi. Jelas sekali, mereka akan pergi ke dunia Dewa Purba. Dalam hal ini, dia tidak perlu pergi ke alam primordial abadi. Yang terbaik adalah menangani Xin Dao Tian di luar alam primordial abadi. Jika mereka berada di alam primordial abadi, akan ada banyak ahli asal dan ahli Deoichi yang bergegas untuk memperkuat mereka. Menguasai Kaisar Vermilion, Naga Bumi Sembilan Bagian, Yang Mulia Iblis Penusuk Surgawi, Goblin Wuling, Raja Iblis Berkepala Sembilan, dan Raja Iblis Brute Force tiba-tiba muncul di sekitar Sufang. Yang Mulia Surgawi yang abadi dan penyu yang abadi muncul beberapa saat kemudian. Sepertinya meski tanpa cangkang penyu yang besar, kepribadiannya tetap sama. Semuanya, dengarkan. Selanjutnya, kita akan berhadapan dengan seorang imortal, seorang penguasa dunia, dan lebih dari 30 ahli mengerikan dengan 3 bencana. Sufang melirik ke enam Big Goblin. Dia juga melirik ke arah penyu abadi. Kekuatan penguasa dunia itu mungkin sebanding dengan seorang imortal. Oleh karena itu, kita akan menghadapi dua imortal kali ini. Musuh terbesar kita tetaplah Xin Dao Tian. Kami pasti akan membantu guru membunuh musuh kuat ini. Raja Iblis Berkepala Sembilan sangat percaya diri. Tentu saja, kenam Big Goblin masing-masing memiliki artefak Dao. Mereka bahkan dapat mengaktifkannya sampai batas tertentu. Apalagi mereka sudah sangat kuat. Begitu mereka menyerang, mereka akan mampu mengguncang langit dan bumi. Yang Mulia Surgawi yang abadi, peri kekacauan, dan saya akan menangani Xin Dao Tian yang abadi. Kalian berenam akan bekerja sama untuk menangani penguasa alam primordial abadi dan lebih dari 30 ahli. Kaisar Vermilion, Yang Mulia Iblis Penusuk Langit, sebaiknya kalian berdua bergabung untuk menghadapi Tuan Besar Dunia Nenek Abadi. Siapapun di antara kalian akan memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Jika kalian bergabung, kalian pasti bisa untuk membunuhnya. Sekali anda membunuhnya, 30 lebih ahli itu tidak akan takut. Tujuan utama kami adalah membunuh Xin Dao Tian. Karena penguasa alam primordial abadi juga membantu Kekaisaran Xin Yuan untuk menghadapi dunia Kaisar Fana kami, kami akan melenyapkannya juga. Pertempuran ini akan luar biasa. Jika kita berhasil, kita tidak perlu lagi bersembunyi dari Kekaisaran Xin Yuan. Jika kita gagal, dunia Kaisar Fana harus bersembunyi dari dua kekuatan besar selamanya. Oleh karena itu, kita harus berhasil kali ini tidak peduli berapapun harganya. Jangan khawatir, selama kita bisa melindungi hidup kita, aku akan bisa membantumu pulih dalam waktu singkat. Ayo pergi ke Sungai Bintang di depan untuk memasang jebakan. Sekitar 10 nafas, Xin Dao Tian dan penguasa alam primordial abadi akan tiba di Sungai Bintang ini. Dengan lambayan tangannya, Su Fang membawa ketujuh goblin besar menjauh dari alam primordial abadi dan menuju Sungai Bintang di dunia Dewa Primordial. Tak lama kemudian, mereka tiba di sungai berbintang yang dipenuhi puing-puing, debu, dan area kecil nebula. Selain Su Fang dan kura-kura abadi, kenam goblin besar segera terbang dan bersembunyi. Su Fang juga menggunakan jimat rune yang berisi teknik penyusutan kehidupan. Kemudian, dia menggunakan formasi 8 gajah spiritual primordial dari Sekteroh. Dia melepaskan gajah dewa api dan 8 golem kristal api untuk menyerap kekuatan Sungai Bintang di sekitarnya dan 6 goblin besar. Kemudian, dia menyembunyikan formasi 8 gajah spiritual primordial di kedalaman Sungai Bintang dengan kekuatan dunia. Semua ini berakhir dalam sekitar 10 nafas. Kedelapan ahli itu telah pergi. Dalam sekejap mata, lebih dari 30 raksasa terbang dari Sungai Bintang di alam primordial abadi. Mereka adalah dua pembangkit tenaga listrik tiada taraf dengan penampilan mengesankan yang mampu mengendalikan galaksi. Salah satunya adalah seorang pemuda berusia kurang dari 30 tahun. Dia mengenakan pakaian Sekte Daoyi dan ada cahaya abadi alami di sekelilingnya. Sekilas orang dapat mengetahui bahwa dia adalah Xin Daotian dari alam bawah. Di sampingnya ada seorang pria parubaya berusia 50-an. Dia tidak menonjol, tapi matanya yang berbintang bisa mengendalikan kekuatan Sungai Bintang di sekitarnya. 830. Jika dia bisa bersama Xin Daotian, maka dia pasti adalah penguasa alam dari alam primordial abadi. Di belakang kelompok ahli ini, sebuah pemikiran melintasi langit berbintang yang sepi dan berbicara di benak Sufang, Saudaraku, orang-orang itu tidak sederhana. Sufang menjawab, Xin Daotian, penguasa alam dari alam primordial abadi harus berada di sini hari ini untuk melenyapkan mereka. Saudari Bai, tunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Target pertama kita tetaplah Xin Daotian. Adapun penguasa alam dari alam primordial abadi realem, Vermilion Emperor dan yang lainnya akan menghadapinya. Wuz, wuz gelombang. Mereka bisa melihat Xin Daotian, penguasa alam dari alam primordial abadi, dan yang lainnya terbang menuju galaksi dengan nebula samar. Sufang, Kura-kura abadi, Kaisar Vermilion, Naga Bumi Sembilan Bagian, Raja Monster Tongtian, Goblin Wuling, Raja Goblin Berkepala Sembilan, dan Raja Brute Force semuanya menahan napas. Dia menatap sekelompok orang saat mereka terbang ke Starfield. Ketika orang terakhir masuk, pikiran Sufang tiba-tiba meledak di benak Big Goblin. Bang, Gelombang. Bang, 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 Gelombang. Xin Daotian dan realem Lord of Immortal Primordial Realem memimpin kelompok melalui galaksi ini. Karena nebulanya tidak padat, mereka tidak akan tersesat. Tak satupun dari mereka yang sengaja mengelilingi galaksi ini. Pada saat ini, formasi mengerikan tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Suan Guang berisi nebula dan cahaya galaksi yang mempesona. Xin Daotian memang seorang imortal. Ketika dia melihat nebula itu tiba-tiba berubah dan cahaya menyinari mereka, dia berteriak, tidak bagus. Dalam sekejap, semua ahli dikelilingi oleh cahaya bintang yang terdistorsi. Seiring dengan kekuatan yang terdistorsi, kekuatan besar menjebak mereka di dalamnya. Saking kuatnya, pertahanan mereka mulai retak. Dalam sekejap, gelombang kedua kekuatan terdistorsi datang. Sebelum para ahli dapat bereaksi, gelombang ketiga, gelombang keempat, dan gelombang kedelapan dari kekuatan terdistorsi datang dari atas dan sekitar mereka. Tak satupun dari mereka yang bisa melarikan diri saat ini. Mereka semua tenggelam dalam serangan formasi yang mengerikan. Di nebula di atas, Su Fang tiba-tiba muncul dan berkata, Kaisar Vermilion, Naga Bumi Sembilan Bagian, Raja Monster Tongtian, Goblin Wuling, Raja Goblin Berkepala Sembilan, Raja Kekuatan Kasar, lepaskan artefak Daomu. Jangan beri mereka kesempatan bernapas. Setelah Xiaosa memberi perintah, boom. Gelombang demi gelombang pancaran harta karun Dao keluar dari berbagai nebula yang bergejolak di sekitar mereka. Di bawah mereka masih ada gelombang kejut dari formasi gajah jiwa delapan asal. Kali ini, formasi gajah jiwa delapan asal didorong hingga batasnya oleh Su Fang. Bersama dengan enam big goblin, tidak sulit bagi mereka untuk membunuh ketiga kalamiti titans. Formasi gajah ilahi delapan asal terus menyerang puluhan ahli tersebut. Cahaya menyilaukan juga menyerang. Pedang harta karun Dao tiba-tiba membawa aura pedang astral. Terlepas dari situasi gelombang kejut di bawah, pedang abadi langsung menebasnya. Setelah itu, serangkaian sinar pedang artefak Dao menembus ke depan. Pedang abadi membawa tandaki artefak Dao setinggi seribu kaki saat mengikuti pedang abadi ke dalam gelombang kejut formasi susunan. Segera, artefak Dao lainnya terlihat menyerang. Misalnya, gigi raksasa, serangkaian cetakan kepalan tangan yang menakjubkan, dan banyak artefak Dao berbeda yang diserang. Sama seperti itu, mereka terus-menerus memberikan kerusakan besar pada gelombang kejut. Kemarahan Dewa Iblis. Enam monster raksasa muncul dari arah berbeda di atas. Masing-masing dari mereka menggunakan aura Iblisnya untuk mengendalikan artefak Dao untuk menyerang. Artefak Dao satu demi satu kembali ke tangan mereka. Kaisar Vermilion tiba-tiba berubah menjadi tubuh aslinya, tubuh Iblis Babi Hutan Raksasa. Dia membuka mulutnya dengan keras, seperti lidah monster yang berdarah, dan menembak kenebula berbintang yang meledak di bawah. Ledakan. Urat of the Demon God tiba-tiba sepertinya menabrak benda yang sangat berat. Terjadi getaran yang dalam. Sekelompok cahaya abadi muncul dari bawah dan mulai membubarkan sisa kekuatan formasi Gajah Jiwa Delapan Asal. Faktanya, setelah artefak Dao mulai menyerang, kekuatan delapan ledakan formasi Gajah Jiwa Delapan Asal sudah mulai menghilang. Aura Gajah Merah masih terlihat dalam formasi susunan yang menghilang. Ini adalah sisa kekuatan formasi Gajah Jiwa Delapan Asal. Sungguh makhluk abadi yang kuat. Su Fang datang ke sisi Kaisar Vermilion sendirian. Setelah dia memberi isyarat, Kaisar Vermilion menyedot kembali murka Dewa Iblis ke dalam mulutnya. Di dalam pancaran abadi yang keluar dari nebula berbintang, ada tiga ahli alam bencana dalam keadaan menyedihkan. Mereka semua terluka, dan beberapa di antaranya sangat serius. Namun, orang yang melepaskan pancaran cahaya abadi, serta pria parubaya yang melepaskan esensi dunia, masih memiliki aura yang mendominasi dan tatapan yang tajam. Cahaya abadi melindungi orang-orang itu. Orang yang mengendalikan pancaran abadi adalah Sin Dao Tian. Dia meledak dengan kemarahan guntur. Dari mana datangnya Iblis kecil dari ras Iblis ini? Beraninya kau menyerangku secara diam-diam. Sin Dao Tian. Su Fang keluar, dilindungi oleh Kaisar Vermilion. Kamu akan jatuh di sini seperti saudaramu, Sin Xiang Sheng. Kamu akan mati di tanganku, Su Fang. Kamu adalah Su Fang, orang yang membunuh saudaraku. Tiba-tiba, tatapan Sin Dao Tian mengabaikan semua Big Goblin dan tertuju pada Su Fang. Itu aku. Kamu ingin membalaskan dendam saudaramu, kan? Kamu berasal dari domain bawah. Kamu tidak bisa bersedia membantu kekaisaran senyuan merebut kembali dunia Kaisar Fana. Kamu pasti ingin membunuhku juga. Bocah bodoh, serahkan hidupmu. Suara mendesing. Suara mendesing. Sin Dao Tian seperti singa yang marah. Dia tidak menyangka Su Fang akan berani tampil dan menjadi begitu sombong. Setelah Su Fang menyelesaikan kata-katanya, Sin Dao Tian berubah menjadi kabur. Ruang di sungai berbintang antara dia dan Su Fang sepertinya membeku. Suara mendesing. Su Fang mendorong kecepatannya hingga ekstrim. Dia dipenuhi keringat dingin saat dia segera terbang ke langit. Ledakan. Saat dia berada beberapa meter jauhnya, Sin Dao Tian meledakan galaksi tempat dia berada. Sebuah lubang hitam terlihat di sana. Mengerikan sekali, saat Xiao Chen melihat Su Fang melarikan diri, dia berpikir, langit bersinar lagi. Kecepatan bayangan setelahnya melampaui kecepatan Su Fang. Kaisar Vermillion dan Big Goblin lainnya tidak menyerang Sin Dao Tian. Ketika mereka melihat dewa ini melarikan diri, mereka segera mengepung penguasa alam hamparan abadi dan para pejuang kuat lainnya. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Jaring pedang lainnya terbentuk. Saat Sin Dao Tian melambaikan tangannya, ia melepaskan sejumlah besar cahaya surgawi. Jaring pedang cahaya surgawi ini melintasi galaksi dan melewati pintu mendalam. Su Fang melihat betapa kuatnya jaring pedang itu. Oh tidak, memang benar seorang imortal. Dia sangat kuat. Bahkan ketika dia disergap oleh formasi, dia tidak terluka sama sekali. Berkah artefak Dao, kekuatan ilahi natal. Tiba-tiba, aura dan kekuatannya mencapai puncak kesempurnaan. Apa puncak kesempurnaan? Secara alami, itu adalah alam abadi terbang dengan tiga bencana surgawi. Pada saat ini, Su Fang baru berada di alam transformasi Yu tingkat ketujuh, tetapi aura yang dia tunjukkan telah mencapai tingkat tiga bencana surgawi. Su Fang mungkin satu-satunya kultifator yang dapat mencapai tingkat akhir alam fana di alam transformasi Yu. Jadi dia benar-benar seorang jenius yang luar biasa. Alam kenaikan tingkat ketujuh, namun dia memiliki kekuatan tiga bencana surgawi. Dia bahkan dapat mengembangkan harta karun ilahi natal yang mengejutkan. Jaring pedang terus menyerang, itu mungkin akan menutupi Su Fang pada detik berikutnya. Xin Dao Tian tidak terburu-buru. Kekuatan dan kecepatannya lebih cepat dari Su Fang, jadi dia tidak khawatir akan melarikan diri. Tetapi aku adalah seorang imortal, bukan seekor semut dari dunia kecil. Ketika aku masih seorang kultifator alam fana, aku tidak memiliki bakat mengerikan sepertimu. Ketika aku pertama kali mendengar bahwa Siang Seng terbunuh, aku tidak memilikinya. Percaya itu. Pagoda astral enam lantai, hancurkan. Tiba-tiba, jaring pedang cahaya surgawi meluas hingga berukuran seribu kaki. Su Fang bagaikan setitik debu di hadapan kemampuan luar biasa ini. Jaring pedang terus menyerang, dan pagoda emas enam lantai yang mengejutkan meledak dari tubuh Su Fang. Pagoda emas masih memiliki cahaya mengejutkan dari artefak Dao, dan bergegas menuju jaring pedang. Dengan baik. Ketika jaring pedang menghantam pagoda emas, lantai pertama dengan mudah dipatahkan. Lalu, cerita kedua pun rusak. Untungnya, cerita ketiga dan keempat bisa bertahan sejenak. Ketika sampai pada lantai lima dan enam, pagoda emas menahan jaring pedang untuk menarik nafas dan mulai pecah juga. Kecepatan jaring pedang juga melambat setengah hentakan. Tinju Su Fang berubah menjadi cahaya emas dan perak, membawa awan api ilusi. Itu mengenai jaring pedang, tapi masih ditekan ke langit berbintang di bawah. Untungnya, jaring pedang tidak bisa menekannya. Langkahku ini cukup untuk menekan kultifator manapun dari dunia kecil, serta sebagian besar master realm dunia kecil. Gerakanku dihadang oleh kultifator tanpa nama sepertimu. Sin Dao Tian tidak dapat mempercayainya. Tapi dia membentuk segel dan melambaikan tangannya lagi, dan semua yang ada di bawah kakinya hancur. Terus kenapa? Kamu tetap saja seekor semut yang menyedihkan dan sedang berjuang. Klon tanpa batas, penindasan pedang ki. Dia memisahkan tangannya, dan Sin Dao Tian menggunakan teknik jalur tanpa batas doi qi. Sejumlah besar klon tampak hidup dan hidup, dan mereka membentuk segel dengan sendirinya. Lusinan klon membawa cahaya surgawi dan pedang, dan mereka bergegas menuju Su Fang. Sin Dao Tian mengerutkan kening dengan dingin. Dimana kamu akan bersembunyi kali ini? Klon tanpa batas. Namun sedetik berikutnya, dia begitu terkejut hingga rahangnya hampir terjatuh. Ternyata Su Fang juga pernah menggunakan klon tanpa batas, dan kekuatan serta aura masing-masing klon telah menyatu dengan bima sakti. Kamu ternyata tahu teknik tertinggi sekteku, teknik jalur tanpa batas. Sin Dao Tian secara bertahap memandang Su Fang secara berbeda. Bagaimana mungkin dia tidak hanya mengetahui teknik jalur sekte saya? Orang ini tidak dapat mengendalikan bima sakti. Hanya master alam dunia kecil yang dapat mengendalikan bima sakti sedemikian rupa. Mungkinkah dia adalah alam dunia kecil? Menguasai. Ledakan. 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 Kedua belah pihak menggunakan klon tanpa batas. Klon Sin Dao Tian memiliki niat pedang yang ganas, sedangkan klon Su Fang adalah awan api ilusi. Klon-klon tersebut bertarung, tetapi klon Su Fang jelas lebih lemah. Aku akan membiarkanmu melihat teknik jalur tertinggi milikku. Su Fang berpendapat bahwa klon saja sudah cukup untuk membuatnya sulit membela diri. Tapi Sin Dao Tian masih merasa tidak nyaman. Pada saat ini, pikiran untuk membunuh Su Fang sudah mulai membara dan meledak di tubuhnya. Tubuh Sin Dao Tian ditutupi dengan tanda abadi yang mempesona yang bukan milik dunia kecil. Mata dan bahkan sehelai rambutnya memancarkan cahaya abadi. Domain tanpa batas, alam master pedang. Saat ini, Sin Dao Tian seperti penguasa sembilan surga. Bang. Di sekitar Su Fang di bima sakti, klon tanpa batas Sin Dao Tian tiba-tiba hancur. Kemudian, dia merasakan aura dan nafasnya dibekukan oleh bima sakti. Kontrol yang mengerikan, armor ilahi janin daging, tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan, harta karun kehidupan, pertahanan artefak Dao. Su Fang juga menggunakan pertahanan terkuatnya. Itu tepat pada waktunya, karena saat ini, dia benar-benar melihat bima sakti dengan kemampuan alam kesempurnaannya yang hebat. Di mana-mana di sekelilingnya ada niat pedang yang menekannya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dan niat pedang telah menyatu dengan bima sakti. Tempat ini terasa seperti dunia tersendiri. Ledakan. Seolah-olah bima sakti telah menghantam Su Fang. Dia menggunakan pertahanan terkuatnya, tapi tiba-tiba diguncang oleh bima sakti. Dan pertahanannya mulai hancur selapis demi selapis. Su Fang, yang berada di tengah, juga terguncang hingga dia memuntahkan banyak darah. Dia bukan tandingan seorang imortal. Suatu kebetulan bahwa dia mampu membunuh dewa abadi di zona Bechen. Dan serangan diam-diam terhadap Kaisar Jingbei juga dianggap beruntung. Kaisar Jingbei terlalu ceroboh. Pada akhirnya, tubuhnya terkena artefak Dao dan dia mati di tangan Su Fang. Namun serangan diam-diam artefak Dao dan formasi gajah spiritual delapan asal bahkan tidak melukai Xin Dao Tian sama sekali. Dan kemampuan ilahi apapun yang dikuasai Su Fang tidak terlalu efektif melawan Xin Dao Tian. Setelah Xin Dao Tian menggunakan metode sebenarnya dari dewa dari dunia besar, perbedaan antara kultifator alam fana dan dewa menjadi sangat jelas. Xin Dao Tian melintas. Dengan takjub, dia berkata, seorang kultifator alam fana juga sangat sulit untuk dihadapi. Aku telah berada di alam bawah selama bertahun-tahun dan ini adalah pertama kalinya aku menggunakan kekuatan penuhku. Jika aku tidak membunuhmu, Doichi dan aku akan berada dalam bahaya.